Taruna Pendekar Jilid 18. Fang Tai Yeu segera tertawa. Makanya aku bilang kau tidak mengerti, bagi kami yang melakukan pekerjaan seperti ini, berlaku sistem saling mengawasi, apalagi jika gerak-geriknya mencurigakan, pengawasan yang dilakukan terhadapnya akan semakin bertambah ketat. Apabila seorang pengawal istana yang telah bekerja selama 10 tahun dan belum pernah membuat jasa besar bagi kaisar dan ternyata melarikan diri, kepergiannya ini pasti akan dicurigai sebagai matumata. Aku tahu kalau ilmu silat yang kau miliki sangat hebat, tetapi apabila congkoan pengawal kaisar sudah bertekad untuk melakukan pengejaran, sekalipun kau masih mampu untuk melindungi keselamatan ayahmu, tapi kerepotan yang bakal kau temui pasti banyak sekali. Oleh sebab itu dia lantas memberitahukan rahasia ini kepada congkoan pengawal istana untuk mengatakan rasa setianya kepada Sri Baginda kata Nye Oyan kemudian. Benar. Cuma kesetiaan tersebut sesungguhnya hanya kesetiaan palsu. Mengapa dia mengijankan dirimu untuk memberitahukan hal ini kepada orang lain? Si Heng, kau begitu pintar, seharusnya dapat menduga sendiri apa maksudnya. Justru aku tidak dapat menduga, maka bal ini baru ku tanyakan kepadamu. Saat itulah dengan senyum tak senyum Fang Taiyeu sengaja tertawa bergelak, hahaha sebenarnya tujuannya tak berbeda dengan tujuannya melaporkan kejadian tersebut kepada congkoan pengawal kaisar, yakni agar orang lain percaya kalau dia benar-benar setia kepada Sri Baginda. Dengan demikian, apabila berita ini sampai terdengar oleh congkoan, maka congkoan akan makin percaya lagi kepadanya. Kali ini aku bisa datang sampai ke kota Tiogi pulantaran perintah dari ayahmu. Sebetulnya congkoan menyuruh dia yang datang kemari, tapi dia lantas menyuruh aku yang datang ke sini. Tujuannya agar kau bisa mewakilinya untuk menyampaikan hal-hal yang tak leluasa baginya untuk mengutarakannya sendiri? Bukan hanya begitu. Aku toh sudah mengatakannya kepadamu, aku pun mempunyai jalan pemikiran yang sama dengannya. Aku sudah tak ingin menjual nyawa untuk Sri Baginda lagi. Dia menyuruh aku datang kemari, tujuannya tak lain agar aku pun turut membuat pahala. Oleh sebab itu sewaktu aku sengaja membocorkan rahasianya itu, aku pun menambah minyak tambah bumbu di sana-sini untuk menyatakan kesetiaanku terhadap Sri Baginda dan menyiarkan pula kalau kami sedang memperalat kau untuk membunuh Benggo Ancao. Padahal kau sendiri pun tahu, apa yang kukatakan itu sesungguhnya cuma bohong belaka, tapi kami harus mempergunakan kata memperalat tersebut, karena kami ingin meminjam kekuatanmu itu untuk membantu kami melepaskan diri dari lautan kesengsaraan. Kami sama sekali tidak bermaksud untuk memperalat kau untuk naik pangkat dan menjadi kaya. Dia menduga kalau N. Y. O. Yan sudah menyadap pembicaraannya dengan Im Tiong Siang Set, maka sebelum N. Y. O. Yan menegur, dia berlagak seakan-akan berbicara belak-belakan dan memberi penjelasan terlebih dahulu. Diam-diam N. Y. O. Yan tertawa geli, pikirnya, Bangsat ini mengira aku cuma seorang bocah berusia tiga tahun yang gampang ditipu, Huu, memangnya obrolannya itu bisa membuatku percaya. H. M. 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 Kau memang seekor reseh tua, siapa tahu ayahku pun ikut kau tipu habis-habisan, sebentar aku harus memberi kenikmatan untuk dirimu. Cuma saja, dia hanya tidak percaya kepada Fang Tai Yew sedang terhadap payahnya, boleh dibilang dia hanya memikirkan dari sudut kebaikannya saja, sedikit banyak ia masih menaruh kepercayaan terhadapnya. Si Heng, apa yang sedang kau pikirkan? Apakah tidak percaya dengan ucapanku seru Fang Tai Yew lagi? Percaya, percaya, siapa bilang aku tidak percaya dengan perkataan sahabat ayahku? Cuma saja aku percaya kepadamu, apakah kau pun percaya kepadaku? Hiantit, apa maksudmu berkata demikian? Dari sebutan si Heng kini ia berganti menyebut dengan sebutan Hiantit atau keponakan, agaknya dia mencoba untuk memperhat hubungan di antara mereka. Tidak apa-apa, jawaban Yeoyan. Aku cuma berharap agar kau bisa berbicara sejujurnya denganku. Oha, tentu saja. Masa aku akan membohongi putra sahabat karibku? Hiantit, apa yang ingin kau ketahui? Ada urusan apa kau mengajakku kemari? Tentunya bukan cuma ingin menyampaikan suara hati ayahku kepada diriku saja bukan? Terus terang saja ku katakan, kedatangan kami ke kota Tiogi kali ini adalah untuk menghadapi seorang siluman perempuan kecil Silyong. N. Yeoyan sudah pernah memeriksa Imtiong Siangset tentang masalah yang menyangkut siluman perempuan kecil itu, Fang Tai Yeoyan juga sudah menduga kalau dia mengetahui akan hal ini, maka persoalan itu tidak dirahasiakan lagi, sembari berkata secara diam-diam ia mencoba untuk memperhatikan bagaimanakah reaksinya. Tampak N. Yeoyan berkata dengan suara hambar, apakah kalian takut tak mampu menghadapi siluman perempuan kecil, maka sekarang minta bantuanku? Bukan, bukan begitu. Kekuatan kami sudah lebih dari cukup, kecuali dua bersaudara Lo dan Imtiong Siangset, masih ada lagi banyak sekali jago-jago persilatan yang cukup temam dan temisalnya. Susiok Muliwusi adalah satu di antaranya. Kendatipun siluman kecil itu merupakan manusia berkepala tiga berlengan enam pun, kami masih sanggup untuk menghadapinya. Lantas karena urusan apa kau mengundangku keluar? Aku hanya ingin menganjurkan kepada Hyant agar secepatnya pergi meninggalkan tempat ini, daripada mendapat banyak kesulitan yang tak diinginkan. Kini Susiokmu telah bertarung melawanmu, dia pasti tahu kehadiranmu di sini. Sebenarnya, besok aku akan pergi dari sini, tapi sekarang aku justru tak akan pergi lagi dari sini. Fang Tai Ye U memandang sekejap ke arahnya, tiba-tiba sambil senyum-senyum ia bertanya, Hyantit, apakah siluman perempuan kecil Silyong ini adalah sahabatmu? Kalau benar kenapa? Kalau bukan kenapa? Seandainya bukan, kami bisa menghadapinya dengan segala care dan kemampuan yang kami miliki, seandainya benar, ahm. Kenapa seru Nye Oyan cepat? Rasa khawatirnya terhadap keselamatan siluman perempuan kecil pun segera tercermin di atas wajahnya. Seandainya benar, tentu saja lain ceritanya, pelan-pelan Fang Tai Ye U menjawab. Bagaimana lain ceritanya? Apakah lantaran hubunganku dengannya, maka kalian akan melepaskannya pergi? Permintaan Masai Sukar dibatalkan dengan begitu saja, Apalagi siluman perempuan kecil itu sudah menyalahi banyak orang. Sekalipun aku pribadi bersedia untuk melepaskan dia, toh aku tak bisa mengambil keputusan untuk memaksa yang lain pun berbuat demikian. Cuma aku masih mempunyai akal untuk membantunya, aku dapat memberitahukan kepadanya lebih dulu, agar dia menyingkir ke tempat lain. Benarkah kau bersedia melakukan hal tersebut untuk ku jengek N.Y. Oyan cepat? Andai kata ia benar-benar adalah sahabat Hyantit, sekalipun bahayanya jauh lebih besar pun aku tetap bersedia untuk melakukannya bagaimu. N.Y. Oyan tahu kalau orang ini berbicara lain di mulut lain di hati, tujuan yang sebenarnya tak lain adalah ingin menipunya agar cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Tapi dia pun tidak membongkar rahasia orang, sedangkan terhadap pertanyaan Fang Tai Iye U yang menyelidiki nada pembicaraannya itu, dia pun tidak menjawab ya atau tidak. Setelah termenung sejenak, dia malah bertanya kepada Fang Tai Iye U, apakah siluman perempuan kecil si Leong pernah menyalahi dirimu tanda tanya? Tidak, jawab Fang Tai Iye U cepat. Menurut apa yang ku ketahui, sambung N.Y. Oyan lebih jauh, Im Tiong Siang Set juga tak pernah bertemu deangan siluman perempuan kecil itu, mengapa kalian harus bekerjasama untuk menghadapi dia? Tentang soal ini, eh nun, tentang soal ini. Jangan lupa, kau telah berjanji akan menjawab dengan sejujurnya semua pertanyaanku, N.Y. Oyan memperingatkan dengan suara dingin. Fang Tai Iye U termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru menjawab, sebenarnya hal ini tak boleh kuungkapkan kepada orang luar, tapi setelah Hyantit menanyakan persoalan ini, mau tak mau aku harus menjawabnya juga, terus terang saja, aku datang untuk melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah siapa perintah dari Congkoan Pengawal Kaisar? Sewaktu mengucapkan perkataan itu, ia segera memperlihatkan sikap seolah-olah terpaksa harus menjawab. Apakah siluman perempuan kecil itu telah melakukan perbuatan yang menentang pemerintah sehingga dianggap sebagai burunan? Sementara dalam hati kecilnya berpikir, Leong Leng Chu pernah, membicarakan soal riwayat hidupnya denganku, sejak kecil dia sudah mengikuti ibunya menyingkir ke utara, belakangan ini baru balik kembali ke daratan Tionggoan. Sekalipun dia suka mempermainkan orang-orang kenamaan dari dunia persilatan, rasanya tidak sampai melakukan perbuatan yang menentang pemerintah, masa dia jadi burunan pemerintah penjajah? Tapi entah mengapa, dia justru amat berharap bisa mendengar kata benar dari mulut Fang Tai Yeu. Sayang sekali, apa yang menjadi kenyataan justru merupakan kebalikan dari apa yang diharapkan, Fang Tai Yeu segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 hiantit menilai dia kelewa tinggi, perempuan itu masih belum pantas disebut sebagai burunan pemerintah. Kalau dibilang berhianat terhadap pemerintah kerajaan, maka liwusi susiokmu itu jauh lebih besar dosanya daripada dia, tapi buktinya susiokmu toh belum berhak dinamakan burunan pemerintah kerajaan? Lantas apa sebabnya Congkoan pengawal Kaisar menurunkan perintah untuk membekuknya? Soal ini aku tak jelas. Aku tak lebih hanya seorang pengawal kelas dua, aku hanya tahu melaksanakan perintahnya, masa aku berani bertanya kepada Congkoan, mengapa ia memerintahkan demikian? Apakah kau yang mengundang Im Tiong Siang Set dan dua bersaudara lo sekalian bukan? Lantas kenapa mereka datang kemari? Agaknya Fang Tai Yew merasa jemuh untuk menjawab persoalan ini, katanya kemudian dengan hambar, kami berkumpul hanya disebabkan tujuan kami sama. Menyelidiki rahasia orang lain merupakan pantangan yang terbesar bagi umat persilatan, oleh sebab itu siapapun merasa sungkan untuk menyelidiki rahasia orang lain. Tiba-tiba N. Yew yang tertawa dingin, kemudian jengeknya, sayang sekali aku justru seorang manusia yang tak tahu diri, aku justru hendak menyelidiki persoalan ini. Sambil tertawa dingin dia segera mencengkeram tangan Fang Tai Yew, setelah itu ujarnya lagi sambil tertawa, ilmu Houn Kinto An Kut Jiw, ilmu memisah otot mematahkan tulang, yang ku miliki ini terhitung semacam ilmu mencengkeram, bagaimana menurut pendapatmu jika dibandingkan dengan ilmu Eng Jiao Kang yang kau miliki. Fang Tai Yew yang kena dicengkeram sama sekali tak dapat berkutik, bahkan seluruh persendian tulangnya terasa amat sakit bagaikan ditusuk-tusuk dengan jarum. Sebagai seorang jago persilatan yang berilmu, dengan cepat dia sadar kalau apa yang diucapkan N.I.O. Yan memang tepat sekali. Ilmu memisah otot mematahkan tulang yang digunakannya belum menggunakan segenap kekuatan yang dimilikinya, kalau tidak, niscaya seluruh persendian tulangnya akan retak dan patah menjadi beberapa bagian. Dengan perasaan terkesiap, buru-buru Fang Tai Yew berseru. Hiantit, jangan bergurau dengan aku, ilmu silat yang Hiantit miliki tentu saja jauh lebih hebat daripada kepandaianku. Siapa yang bergurau dengan kau jengek N.I.O. Yan dingin? Kau telah berjanji akan berbicara sejujurnya kepadaku, maka aku pun bersikap sungguh-sungguh pula terhadap dirimu. Tapi semua yang ku katakan adalah ucapan yang sesungguhnya, teriak Fang Tai Yew. N.I.O. Yan tertawa dingin. Heeh, 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 belum tentu begitu bukan? Menurut pendapatku, sekalipun apa yang kau katakan tidak seluruhnya bohong, paling tidak ada juga yang tidak jujur. Tidak, tidak, teriak Fang Tai Yew cemas. Kau tak usah menyangkal kelewat cepat, ada satu hal yang harus ku beritahukan kepadamu lebih dulu. Silakan Hiantip utarakan buru-buru Fang Tai Yew berseru. Mendadak N.I.O. Yan melotot besar, lalu membentak, siapa yang Hiantipmu? Fang Tai Yew semakin terkejut lagi, segera pikirnya, aduh celaka mengapa dia tidak mengakui aku sebagai empeknya lagi? Waktu itu N.I.O. Yan sedang menggencet tangannya dengan tenaga hingga dia merasakan kesakitan selengah mati, tentu saja ia tak berani banyak terbicara. Maka buru-buru teriaknya, baik, baik, sebenarnya aku memang tak pantas untuk meninggikan kedudukan sendiri. Silakan N.I.O. Siow Hiap utarakan. Pelan-pelan N.I.O. Yan mengendorkan cengkeramannya, lalu berkata, aku harus memberitahukan kepadamu lebih dahulu, aku paling benci kalau ada orang yang membohongi aku. Tahukah kau caraku menghukum orang-orang yang telah membohongi diriku? Bila Siow Hiap tidak memberitahukan kepada kami, bagaimana mungkin aku bisa tahu? Kalau begitu dengarkanlah baik-baik, akan kuberitahukan kepadamu urutannya dari yang ringan sampai yang berat pertama adalah ku tempeleng mukanya beberapa kali, kedua ku potong lidahnya, ketiga ku remukan tulang pipa kutnya, yang paling berat adalah ku jaga tubuhnya untuk makan. Nah, kau suka yang mana? Fang Tai Yeu menjadi ketakutan setengah mati, buru-buru serunya, semuanya tidak ku sukai. N.I.O. Siow Hiap, apa yang ingin kau ketahui katakan saja, pasti akan ku jawab, pasti akan ku jawab. Jawab dulu pertanyaan yang ku wajukan tadi, bentak N.I.O. Yan dengan suara keras. Kau bertanya apa sebabnya Congk'an kami hendak menangkap siluman perempuan kecil itu? Tentang soal ini, tentang soal ini, tidak banyak yang ku ketahui. Kali ini, dia tak berani mengatakan kalau dia sama sekali tidak mengetahui persoalan ini. Katakan saja menurut apa yang kau ketahui. Terus terang saja, Congk'an hanya memberitahuku bahwa dia telah mendapat titipan dari seorang sahabatnya. Siapakah sahabatnya itu dia tidak memberitahukan kepada aku, dari mana aku bisa mengetahuinya. Aku rasa, di dunia saat ini tidak banyak, maka meskipun sudah kupikirkan pulang pergi, aku selalu merasakan tidak benar. Karenanya, aku pun tak berani sembarangan berbicara. Bagaimanakah menurut jalan pemikiranmu? Coba katakan kepadaku sekalipun salah berbicara, aku pun tak akan menyalahkan dirimu. Seandainya ketua Tian Sanpei, atau Hong Tiang dari Kuil Xiao Lim Si, atau Tiang Lo dari Butong Pei dan manusia-manusia kenamaan lainnya yang minta bantuan kepadanya, sudah pasti dia akan memberi muka untuk mereka semua. Kentut bentak Nye Oyan keras-keras, masa orang-orang itu akan minta bantuan kepadanya. Bahkan Li Wusi saja tak sudi bekerja sama dengan kawanan Kuku Garuda macam kalian, apalagi ketua dari Tian Sanpei. Xiao Lim Pei dan Butong Pei adalah tulang punggung dunia persilatan di daratan Tionggoan, apalagi mereka. Masa orang-orang seperti ini juga minta bantuan Congkoanmu? Benar, orang-orang itu memang merupakan musuh pemerintah, Congkoan kami hanya berharap agar orang-orang itu jangan memusuhi kerajaan saja, hal ini sudah membuatnya puas, tentu saja Congkoan pun tidak berharap mereka bisa bersahabat dengannya. Tapi kecuali pihak Kaipang yang secara terang-terangan memusuhi kerajaan, pemimpin dari pelbagai partai dan perguruan lainnya lebih banyak bersikap netral, siapakah yang mempunyai kedudukan begitu besar sehingga dapat membuat Congkoan kami memberi muka kepadanya. N.I.O. Yan bisa menangkap maksud dari perkataannya itu, namun tentu saja dia tak sudi mempercayainya begitu saja. M. Dengan cepat N.I.O. Yan menggencet tangannya makin keras, lalu bentaknya keras-keras, A.I.O. cepat katakan, kau bersedia menjawab A dan tidak I. Dengan wajah merengek mau menangis Fang Taiyeu segera berseru, aku benar-benar tidak tahu, bagaimana mungkin aku bisa menjawab? Baik, kalau toh kau tidak bersedia untuk menjawab, Selanjutnya kau pun tak usah mengucapkan perkataan apapun, kata N.I.O. Yan dengan suara dingin Fang Tai Yew tertegun, kemudian ujarnya, N.I.O. Siow Hiap, kau, kau, apa maksudmu? Kau tidak begitu memahami Sederhana sekali, aku akan menghukumu dengan care yang kedua Bila lidah sudah kupotong, maka selamanya kau pun tak usah berbicara lagi, bukankah demikian? Fang Tai Yew menjadi terperanjat sekali, N.I.O. Siow Hiap, cepat teriaknya Aku adalah sahabat ayahmu, kau tak boleh bersikap demikian terhadap diriku Selamanya aku bekerja tanpa titik menghubungkan antara yang satu dengan lainnya Boleh saja kalau kau ingin mengikat hubungan denganku Tapi hal ini hanya bisa dibicarakan setelah persoalan ini selesai Tapi kenyataannya sekarang Beberapa pertanyaan yang kuajukan kau jawab semua dengan perkataan tak tahu Lantas apa gunanya kau mempunyai lidah lagi? Selesai berkata, dia lantas mencabut keluar pedangnya Fang Tai Yew menjadi ketakutan setengah mati sehingga sukmanya serasa melayang meninggalkan raganya Buru-buru dia berteriak, N.I.O. Siow Hiap, tunggu dulu, aku, aku teringat sekarang Siapa bentak N.I.O. yang cepat? Ingat jangankah sebut nama seseorang secara mengawur, HMMM, HMMM, kalau sampai ku ketahui bahwa ucapanmu itu bohong Kau harus tahu, aku masih mempunyai hukuman yang jauh lebih berat lagi daripada memotong lidah N.I.O. Siow Hiap, aku tak berani sembarangan berbicara Kata Fang Tai Yew dengan suara gemetar, meski aku tidak tahu siapakah orang itu, tapi sahabatku tahu asalku beritahukan jejak ini kepadamu Apakah kau pun bersedia mengampuni akur? Andai kata sahabatmu itu bersedia menjawab dengan sejujurnya, dalam persoalan ini boleh saja kuampuni dirimu Aha, apakah masih ada urusan HDN 7 seru Fang Tai Yew dengan perasaan terkejut? Aku tidak ingin membohongimu agar mengaku, tentu saja persoalan yang ingin ku ketahui bukan cuma persoalan ini saja Cuma bila kau tidak mau menjawab persoalan ini, maka lidahmu juga tak bisa dipertahankan lagi Bila di antara persoalan-persoalan itu ada yang tidak ku ketahui, hal ini harus dibicarakan menurut keadaan Bila jawaban yang kau berikan kepadaku dalam masalah tersebut cukup membuatku merasa puas, atau mungkin saja aku tidak akan mengajukan pertanyaan yang lain Fang Tai Yew segera berpikir, bisa melewati satu pintu penjagaan, ku lewati dulu, yang terpenting sekarang adalah menyelamatkan lidahku lebih dulu Berpikir demikian, dia lantas berkata, baik, aku, aku akan memberitahukan nama dari kedua sahabatku ini kepadamu Apabila kau ingin mengetahui masalah itu, mungkin mereka tahu jauh lebih banyak daripada apa yang ku ketahui Siapakah mereka Im Tiong Siang Set? Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak, N.Y.O. Yan berkata lagi, Im Tiong Siang Set tak lebih hanya manusia kelas 2 dan kelas 3 Kau saja tidak tahu, bagaimana mungkin mereka bisa tahu N.Y.O. Siow Hiap, kau tidak tahu, walaupun mereka tidak termasuk manusia yang bernama besar Tapi aku duga mereka cukup mengetahui persoalan yang sebenarnya, persoalan apa sejak aku menjadi pengawal istana Meskipun tidak putus sama sekali hubunganku dengan dunia persilatan, namun bagaimanapun juga persoalan tentang dunia persilatan sedikit rasa asing bagiku Berbeda dengan Im Tiong Siang Set, sekalipun ilmu sila yang dimiliki Nya tidak tinggi, tapi dengan kedudukan mereka, orang yang bisa mengundang kehadiran mereka pun harus merupakan manusia yang punya nama besar Kebanyakan sahabat congkuan kami adalah orang itu Konon orang itu Bertekad untuk menangkap siluman perempuan kecil itu sampai dapat, bisa diduga kalau dia adalah musuh besar dari siluman perempuan kecil itu Bila kau melakukan penyelidikan dari mulut Im Tiong Siang Set, bukankah semua persoalan akan selesai dengan sendirinya? N.Y.O. Yan segera manggut-manggut, ehm, ucapanmu itu memang masuk akal Buru-buru Fang Tai Ye U berseru, kalau begitu, N.Y.O. Siow Hiap tidak usah bertanya kepadaku lagi bukan? Betul, aku memang tak usah bertanya lagi kepadamu, sahut N.Y.O. Yan sambil tertawa Terima kasih banyak atas petunjukmu Atas jasamu itu, aku pun sudah sepantasnya memberi kebaikan bagimu Fang Tai Ye U menjadi kegirangan setengah mati, buru-buru katanya, kebaikan tak berani ku minta Aku hanya berharap Siow Hiap Sudi melepaskan diriku Bukankah kau adalah sahabat karib ayahku? Fang Tai Ye U mengira anak muda tersebut hendak minta maaf kepadanya Maka segera sahurnya Aku adalah sahabat karib payahmu Kita adalah orang sendiri Masa aku akan minta kepada Hiantit Kembali dia memanggi satu pemuda itu dengan sebutan Hiantit Tapi belum habis dia berkata, N.Y.O. Yan sudah menukas perkataannya yang belum selesai itu Katanya sambil senyum tak senyum, Oha, jadi kau adalah sahabat karib ayahku? Kalau begitu kebaikan ini harus ku berikan juga kepadamu Bila Hiantit bersikeras hendak memberi, terpaksa aku pun menerima kebaikanmu itu Tempo hari, sewaktu aku berjumpa dengan ayahku di kuil Heisin Bio Di depan patung kuil aku telah bersumpah terhadap semua sahabat ayahku Aku tak boleh merugikan mereka Maka asal bertemu denganku, aku harus menghadiahkan kera keempat kepadanya Tanda petik Fang Tai Ye U menjadi tertegun, kemudian serunya tertahan Apa itu kera keempat? Bukankah sudah ku katakan kepadamu, terhadap orang yang ku benci Selamanya ku hadiahkan kera keempat kepadanya, yakni memotong alat untuk bersantap Fang Tai Ye U menjadi ketakutan setengah mati sehingga sukma serasa melayang meninggalkan raganya Buru-buru dia berteriak keras, Apa, kau, kau bilang benci? Tepat sekali, aku paling benci dengan sahabat kuku Garuda ayahku Apalagi kau paling akrab dengannya Mendengar itu, buru-buru Fang Tai Ye U berseru, kau sudah berjanji melepaskanku Aku pun membenci orang-orang yang membohongi aku, kembali N.I.O. yang berkata dengan suara dingin Dua dosa yang menjadi satu sesungguhnya cukup untuk mencabut nyawamu Tapi memandang keterangan atas imong siang setaku mengurangi satu hukuman, kau ku hadapi dengan kera yang ketiga saja Belum sempat Fang Tai Ye U membayangkan apakah kera yang ketiga itu, N.I.O. yang sudah mengerahkan tenaga dalamnya dan menggencet tulang pi pakutnya sampai wancur Setelah itu, ujarnya sambil tertawa, apakah kau sudah lupa? Care yang ketiga adalah memusnahkan ilmu silatmu Fang Tai Ye U mendengus tertahan lalu roboh tak sadarkan diri, pada hakikatnya dia sudah tak mendengar lagi keterangan dari N.I.O. yang tersebut Mendadak terdengar ada dua orang sedang berteriak bersama, Fang Tai Aku, Pang Tai Aku Ternyata yang datang adalah dua bersaudara lho Pemuda itu amat kecewa, pikirnya, tidak heran kalau suaranya seperti pernah ku kenal, aku mengira Im Tiong Siang Set yang datang sendiri tanpa diundang Rupanya setelah lho kanteng dilempar masuk ke dalam gentong air oleh N.I.O. yang, kendati pun tidak sampai mati tenggelam Namun setelah menderita kerugian yang begitu besar, dia tidak berani menyelidiki persoalan tersebut lebih jauh Dua bersaudara lho adalah orang yang datang ke kota Tiogi bersama-sama Fang Tai Ye U Begitu mendengar terjadinya peristiwa, tentu saja mereka lantas menduga kalau Li Wuxi yang sedang membuat suatu perhitungan dengan Fang Tai Ye U Mereka tahu kalau ilmu silatnya masih bukan tandingan Li Wuxi maupun lho kanteng Khawatir turut terseret dalam peristiwa itu Maka di saat lho kantong sedang marah-marah besar, mereka segera melarikan diri dari situ Mereka sudah berjanji dengan rekan-rekannya bahwa besok akan mendaki bukit Cilian San Maka mereka pun segera kabur menuju ke arah bukit Cilian San Mereka berharap bisa berjumpa dengan rombongannya di atas bukit Bila demikian halnya maka dia pun tidak usah khawatir Li Wuxi akan menyusahkan dirinya lagi Sungguh tak disangka bukan Li Wuxi dan lho kanteng yang mengejarnya Di bawah kaki bukit dia justru telah bertemu dengan N.I.O. Yan N.I.O. Yan merasa kecewa sekali, tapi dia pun segera berpikir lebih lanjut Dua bersaudara lho seangkatan dengan Tan K.H.U. Seng Dalam dunia persilatan terhitung manusia yang punya nama Tapi aneh, mengapa mereka pun menyusahkan Liong Leng Chu? Mengapa aku tidak menangkap mereka untuk diperiksa? Toh menangkap mereka atau menangkap Im Tiong Siang Set sama saja? Berpikir sampai di situ, dia lantas berkata sambil menampilkan diri dari tempat persembunyian Maaf, fang to aku kalian sudah roboh dan punah ilmu silatnya Kini, aku minta kepada kalian berdua agar bertindak tanpa dipaksa lagi Seorang membawanya kembali ke kota Tiogi untuk merawat lukanya Sedang yang lain tetap tinggal di sini Mau apa tinggal di sini? Tanya Lotoa Lohoim Cepat tentu saja ada kegunaannya Kalau tidak, buat apa aku? Menyuruh kalian tinggal di sini? Sudah, tak usah banyak Berbicara lagi Loji Lohopi menjadi amat gusar Segera teriaknya Bagus sekali Belum pernah ku jumpai bocah keparat yang tak kabur seperti engkau Kau hendak menahan salah seorang di antara kami sebagai tawanan untuk diperiksa Benar, ada sedikit persoalan ingin ku tanyakan kepada kalian Cuma, mau menjadi sahabatku atau mau menjadi tawananku Hal itu tergantung pada kalian sendiri Lohoim tidak seberangasan adiknya Meski di agusar sekali sesudah mendengar perkataan dari N.I.O.Y.N. itu Namun ia toh sempat tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, ha'ah Konon kau adalah adiknya Beng Hoa Entah hal ini benar atau tidak N.I.O.Y.N. paling benci kalau ada orang menyinggung tentang kejelekan keluarganya Kontan saja sepasang matanya melotot besar Kalau benar kenapa? Kalau bukan kenapa? Tahukah kau, kakakmu adalah keponakan murid kami? Sekalipun dia mempunyai nama besar dalam dunia persilatan, belum tentu sikapnya begitu kurang ajar setelah bertemu kami N.I.O.Y.N. segera tertawa Oha, rupanya kalian menginginkan agar aku pun meniru Kerobeng Hoa dengan menyebut sus T.O.K. kepada kalian berdua? Tahukah kau, bagaimanakah sikapku terhadap seorang susyok? T.I.O.K. Tiang Hing, murid kepala dari keempat murid utama dari Tian San Pei hitung-hitung masih susyoku J.U.G.A. tapi aku telah memotong lidah anaknya, dan menghadapi dia sendiri sehingga harus berbaring selama 3 bulan di atas pembaringan Tak mengapa jika kalian ingin mengikat hubungan denganku dan menjadi susyoku, tapi kau pun harus memikirkan dulu sampai jelas, bagaimanakah karaku untuk menghadapi kalian? Belum habis dia berkata, dua bersaudara lo telah meloloskan senjatanya bersama-sama kemudian membentaknya ring, bocah keparat, sekalipun kau tidak akan menghadapi kami, kami pun akan menghadapi dirimu Senjata mereka adalah sepasang gelang Jit Guat Siang Huan Senjata gelang Jit Guat Siang Huan merupakan sejenis senjata tajam yang sangat lihai, selain bisa dipakai untuk mengunci golok dan pedang, bisa pula dipakai untuk membacok atau membabat pergeiangan tangan Ketika mereka menyaksikan N. Y. O. Yan menyoren pedang, maka anggapan mereka asal keempat gelang itu digunakan bersama, entah N. Y. O. Yan akan memakai pedang atau telapak tangan, anak muda itu tetap akan menderita kerugian Lohok P berwatak berangasan, dia segera turun tangan melancarkan serangan-serangan mematikan Gelang Jit Huan yang berada di tangan kirinya menghantam ubun-ubun orang, sementara gelang Guat Huan di tangan kanannya menyambar ke tengkuk orang Sebaliknya Lohok Im yang lebih licik, dengan gelang Jit Huan nyameng Ancam pergelangan tangan kanan orang, sementara gelang Guat Huan menghajar alat kelamin orang Empat gelang yang dilancarkan bersama segera menimbulkan suara gemerincingan nyaring Dengan cekatan N. Y. O. Yan membalikan badannya, kemudian dengan kelima jari tangannya seperti memetik harpa, dia menyentil pelan ke arah depan Seketika itu juga gelang Jit Huan dari Lohok P kena disentil sehingga mencelat balik dan saling membentur dengan gelang Guat Huan yang berada di tangan lain Berhubung tenaga serangannya pada tangan kanan jauh lebih besar, maka begitu membentur gelang Guat Huan, kontan saja senjata itu mencelat dan mengarah ke batok kepala sendiri Untung saja tenaga serangannya sudah melemah sehingga kepalanya cuma bocor dan mengucurkan darah kental Coba kalau tidak, bisa jadi batok kepalanya sudah hancur berantakan Sementara itu, tahu-tahu N. Y. O. Yan membalikan badan dan mencengkeram ke arah Lohok Im Suatu ancaman yang sangat bagus bentak Lohok Im dengan suara lantang Sementara di dalam hati kecilnya dia berpikir, jika kau berani berbuat demikian, bukankah tanganmu otomatis akan terjepit dalam gelang Guat Huan? Siapa tahu N. Y. O. Yan memang seorang manusia yang bernyali besar dan berkepandayan tinggi Ia benar-benar memasukkan telapak tangannya ke dalam gelang Jit Huan lawan Akan tetapi, sebelum Lohok Im sempat mematahkan tulang pergelangan tangannya Tahu-tahu gelang Jit Huan tersebut sudah berhasil dirampas, bahkan terbalik menyambar ke atas leher lawan Sedangkan gelang Guat Huan-nya segera terjatuh ke tanah Begitu tubuhnya kena tersodok dan tahu-tahu seluruh tenaganya punah tak berbekas, tak ampun lagi badannya terjerembap di tanah Dengan begitu, dia segera kena ditawan oleh N. Y. O. Yan dalam keadaan hidup-hidup Pengakuan dari dua saudara lo Jangan kau lukai kakakku, bentak Lohok Pi dengan suara keras Ia segera menerjang ke muka secara nekat dan berusaha untuk memberikan pertolongan N. Y. O. Yan segera melepaskan gelang emas yang melilit di leher Lohok Im dan melemparkannya ke depan Seketika itu juga gelang tersebut melilit lengan kanan Lohok Pi dekat tulang Pi pakutnya Bahkan berputar terus tiada hentinya Lohok Pi menjadi sangat terkejut, pikirnya, heran mengapa bajingan cilik ini pun pandai memperguna KA jurus gelang Bahkan tampaknya jauh lebih lihai dari kepandaianku Padahal N. Y. O. Yan belum pernah mempelajari ilmu Jin Guat Siang Huan Apa yang dilakukan tak lebih hanya meniru kera yang dipakai dua bersaudara tersebut Keunggulan N. Y. O. Yan dari mereka adalah dalam hal tenaga Dalam lemparan tadi N. Y. O. Yan telah mempergunakan tenaga dalam yang amat sempurna Sehingga dari gelang emas itu timbul semacam kekuatan berputar yang amat kencang Atas dorongan tenaga yang kuat inilah gelang emas itu berputar kencang Tiada hentinya memaksa tubuh Lohok Pi mau tak mau turut berputar untuk mengurangi tekanan yang timbul dari tenaga tersebut Coba kalau bukan demikian, mungkin tulang Pi pakutnya akan mengalami cedera yang berakibatkan retak dan hancurnya tulang itu Sambil tertawa, N. Y. O. Yan segera berkata Aku hanya berharap salah seorang di antara kalian memberikan pengakuan sedang yang lain boleh membawa Fang Tai Yew pulang ke kota Sekarang, aku telah berhasil menangkap kakakmu, maka kau boleh pergi Asai kakakmu bersedia untuk mengaku terus terang, aku pun tak akan mencelakai jiwanya Ucapan tersebut diutarakan terhadap Lohok Im Sementara itu N. Y. O. Yan telah menotok jalan darahnya, mengempitnya di bawah ketiak dan di bawah naik ke atas bukit Sedangkan Lohok Im masih saja berputar kencang seperti gas megan di tempat semula N. Y. O. Yan lari masuk ke dalam hutan dan membaringkan Lohok Im ke atas tanah Kemudian setelah membebaskan jalan darah bisunya, dia berkata Aku rasa kau pasti sudah tahu mengapa aku mengundangmu kemari Sekarang, aku hendak mulai bertanya kepadamu, dan kau harus menjawab dengan sejujurnya Jangan mencoba untuk berbohong Lohok Im memelototkan matanya besar-besar dan mendelik ke arah N. Y. O. Yan tanpa berkedip Sambil tertawa N. Y. O. Yan segera berkata lagi Jangan marah, sudah ku katakan, asal kau bersedia menjawab maka aku akan melepaskan kau pergi Pertanyaanku yang pertama, perselisihan apakah yang terjalin antara kalian dua bersaudara dengan Nona Leong itu Lohok Im diam membisu Melihat orang itu membungkam, kembali N. Y. O. Yan berkata Seandainya kalian memang tidak mempunyai perselisihan apa-apa dengan Nona Leong, berarti kalian mendapat perintah dari seseorang, siapakah orang itu Ayo katakan Lohok Im masih tetap membisu Menyaksikan kebandelan orang, N. Y. O. Yan menjadi naik darah, kembali dia membentak Kau toh bukan orang bisu Jika kau tetap membungkam terus, jangan salahkan kalau aku tak akan bersikap sungkan-sungkan lagi Cuuh mendadak Lohok Im menyemprotkan ludahnya ke wajah N. Y. O. Yan Sudah tentu N. Y. O. Yan tak membiarkan tubuhnya kena diludahi orang, tapi dia dibikin terkesiap juga oleh tindakan orang Sebagai seorang lelaki sejati, lebih baik mati daripada dihina Kini aku orang S. H. C. Lo sudah terjatuh di tangan gembong iblis kecil seperti kau Aku sudah tahu kalau tak mungkin bisa hidup lagi, mau bunuh cepatlah dibunuh Tak usah banyak berbicara lagi umpat Lohok Im dengan amat gusarnya N. Y. O. Yan segera tertawa dingin Heeh, 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 kau maki aku sebagai gembong iblis kecil Sedang kau berkomplot dengan kuku Garuda Kerajaan Penjajah Manusia macam apa pula dirimu itu Baik, bila kau enggak menjawab, aku akan suruh kau mati tak bisa, hidup pun tak dapat Lohok Im mengertak giginya kencang-kencang, mendadak ia berteriak keras Aku sudah berteka tak akan menerima penghinaanmu Sampai menjadi setan pun aku tak akan mengampuni kau Begitu mendengar pembicaraannya agak mencurigakan Buru-buru dia menotok kembali jalan darahnya Ternyata Lohok Im bermaksud untuk memutuskan urat nadi sendiri Sebagai seorang jago persilatan Sudah barang tentu N. Y. O. Yan dapat mengetahuinya dengan segera Oleh sebab itu buru-buru dia menotok jalan darahnya agar dia tak mampu berkutik Menyaksikan keteguhan hati orang yang sampai mati pun enggan menyerah Mau tak mau N. Y. O. Yan merasa kagum juga Segera pikirnya, orang ini jauh berbeda dengan Fang Tai Y. U, walaupun dia bukan berasal dari golongan pendekar Tapi aku toh bukan berasal dari golongan pendekar juga Pepatah bilang, watak yang sama bisa menimbulkan kesan yang berbeda Berhubung watak Lohok Im sangat sesuai dengan perasaan hatinya Maka anak muda tersebut malah kasehan untuk menyiksanya lebih jauh Akan tetapi, kalau dia diharuskan melepaskannya dengan begitu saja pun Dia merasa tak relak Sementara dia masih bingung dan tak tahu apa yang harus dilakukan Mendadak terdengar ada orang sedang berlarian naik ke atas bukit sambil berteriak-teriak Yang datang ternyata bukan lain adalah adik Lohok Im, yakni Lohok Pi Terdengar Lohok Pi berteriak dengan suara lantang N. Y. O. Yan, kau bajingan keparat bersembunyi di mana? Kalau punya nyali Ayo keluar dan beradu jiwa denganku Sambil tertawa terbahak-bahak N. Y. O. Yan segera muncul dari tempat persembunyiannya Kemudian berkata, haah, 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 sungguh mengagumkan Sungguh mengagumkan N. Y. O. Yan, kau tak usah mengejek aku Betul aku memang tak mampu menandingi kau Tapi sekalipun tak mampu menandingi dirimu paling aku akan beradu jiwa denganmu N. Y. O. Yan tertawa Tadi, justru karena aku tak ingin membunuhmu Maka aku suruh kau mengantar Fang Tai Yew pulang ke kota Tiogi merawat lukanya Mengapa sih kau balik lagi kemari untuk mengantar kematian sendiri? Dengan suara lantang Lohok Pi segera berteriak Mati hidup Fang Tai Yew sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku Sedang dia adalah kakakku Menyaksikan hubungan persaudaraan mereka yang begitu akrab Diam-diam N. Y. O. Yan merasa amat sedih Kau apakan kakakku mentak Lohok Pi lagi? Aku sama sekali tak mengapa-apakan dia Sekarang dia berada di sini tanpa kekurangan mata Juga tidak kekurangan hidung Aku tidak percaya Aduh, kau, apakah kau telah mencelakai dirinya? Rupanya karena teriak-teriakannya selama ini Tidak menghasilkan suara jawaban dari kakaknya Dia mulai merasa gugup N. Y. O. Yan segera menyentikan jari tengahnya ke depan Untuk membebaskan jalan darah Lohok Im Buru-buru Lohok Im berteriak keras Adiku, kau jangan bersikap bodoh Kedatanganmu hanya akan mengantar nyawa dengan percuma Sama sekali tidak membantu apa-apa Cepat pergi dari sini Tanda petik Belum selesai perkataan itu diutarakan Untuk ketiga kalinya N. Y. O. Yan telah menotok kembali jalan darahnya Nah, sekarang kau sudah mendengar kakakmu berbicara Bukan kata N. Y. O. Yan kemudian Aku tak lebih hanya menotok jalan darahnya Dan dia masih tetap hidup Kami adalah dua bersaudara Kalau harus hidup, kami akan hidup bersama Kalau harus mati, kami pun akan mati bersama Kalau aku disuruh pulang sendirian, jangan mimpi Bagus sekali, kalau begitu kau boleh maju untuk mengajak kakakmu pulang Maju ya maju, toh selembar nyawaku ini tak bisa dipertahankan lagi Apa yang harus ku takuti? Dia segera menyusul ke atas bukit sambil memutar sepasang senjata gelangnya Kemudian diserbunya N. Y. O. Yan secara kalap Dengan cepat N. Y. O. Yan mengibaskan ujang bajunya Segulung tenaga pukulan yang lunak segera menahan tubuhnya Sehingga tak mampu untuk menerjang maju lebih ke depan Lohokpi segera mundur beberapa langkah Kemudian serunya, N. Y. O. Yan, bunuhlah aku N. Y. O. Yan tertawa Aku menyuruh kau mengajak pulang kakakmu Siapa bilang aku hendak membunuhmu Kau benar-benar mempersilahkan aku mengajak kakakku pergi dari sini Lakukan saja dengan hati legat, jari tanganku tak berakal menyentuh tubuhmu Dengan perasaan setengah percaya setengah tidak Lohokpi menjadi nekat dan berjalan melalui sisi N. Y. O. Yan yang memang tidak menghalanginya Akan tetapi baru saja dia hendak mendekati kakaknya Mendadak terasa muncul segulung tenaga besar yang mengisap tubuhnya sehingga tanpa terasa dia mundur Sejauh enam tujuh langkah dengan sempoyongan sebelum akhirnya berhasil berdiri kembali dengan tegak Ternyata dari jarak sepuluh kaki lebih N. Y. O. Yan telah melakukan gerakan mencengkeram ke tengah udara dan mengisapnya mundur Inilah ilmu Lyong Jiao Jiu, tangan cakar naga Ajaran dari kakek Lyong Leng Chu Ketangguhannya sama sekali tidak berada di bawah ilmu Lyong Shun Kang yang dipelajari kisi kiat Lohok P. tidak sampai roboh terjengkang ke atas tanah pun terhitung sudah lumayan Lohok P. berpaling, kemudian bentaknya Hei, permainan setan apa yang sedang kau lakukan titik Selama ini, jari tanganku toh tak pernah menyentuh tubuhmu Kalau kau sendiri yang tak mampu mendekati kakakmu, itukan persoalanmu sendiri Sambil mengertak gigi, sekali lagi Lohok P. menerjang maju ke depan Kali ini N. Y. O. Yan menambai tenaganya menjadi dua bagian lebih besar Sewaktu tangannya melakukan gerakan mencengkeram di tengah udara, Lohok P. segera terisap sehingga mundur sampai ke sisi tubuhnya Dengan cepat N. Y. O. Yan membimbing tubuhnya dan berkata sambil tertawa lebar Apakah kau ingin mencoba sekali lagi? Mendadak Lohok P. menjatuhkan diri berlutut di hadapannya Kemudian berkata, ku mohan kepadamu sedilah kiranya kau habisi diriku dengan sekali tusukan pedang saja N. Y. O. Yan segera mengibaskan ujung bajunya menahan pinggang orang agar dia tak sampai berlutut di tanah Setelah itu katanya, ayo bangun, bangun, kakakmu toh belum mati, mengapakah sendiri malah kepingin cepat-cepat mati? Bagaikan ayam jago yang kalah bertarung saja, Lohok P. menundukkan kepalanya dengan lemas Aku tak mampu mengalahkan kau, sedangkan kakakku sudah kau bunuh Oleh sebab itu aku mohon kepadamu agar membunuh kami dua bersaudara bersama-sama, janganlah kasih siksa lagi dirinya Siapa bilang kalau aku hendak membunuhnya seru N. Y. O. Yan dengan wajah tercengang Kalau tidak, mengapa kau memberkuknya? Bukankah sejak tadi sudah kukatakan kepada kalian, aku tak lebih hanya ingin mengajukan beberapa pertanyaan saja kepadanya Apakah dia menjawab? Tidak, ia tidak bersedia menjawab Aku sudah tahu kalau dia tak berakal menjawab Mendadak satu ingatan melintas dalam benak N. Y. O. Yan dengan cepat tanyanya, dari mana kau bisa tahu kalau dia tak akan menjawab? Setelah menjawab juga mati, tidak menjawab pun mati Mengapa harus bertekuk lutut kepada musuh? Mengapa kau menganggap aku sebagai musuhmu? Sekalipun kau bukan musuh kami, kakakmu adalah musuh kami Masa kau tidak membantu kakakmu? Dia khawatir setelah mengucapkan hal itu maka dia akan disiksa oleh N. Y. O. Yan atau kena disiksa Tapi tanpa disadari pun hal tersebut telah dibocorkan pula N. Y. O. Yan pernah mendengar cerita tentang Hong Tong Pei dari mulut L. C. N. G. Ping Ji Maka secara lamat-lamat pun dia dapat menduga beberapa bagian Maka segera tanyanya, apakah yang kau maksud Beng Hoa? Benar, kau dan Beng Hoa adalah saudara Soal ini kami sudah mengetahuinya sedari dulu H. M. 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 M., dia si Beng dan aku si N. Y. O. Aku tak punya engkau seperti dia, kata N. Y. O. Yan dingin Aku tak tahu apa sebabnya kalian bermusuhan dengan dia Tapi seandainya dia berada di sini sekarang, akulah orang pertama yang akan bertarung melawannya Sekalipun Lohok Pi adalah seorang yang kasar, bukan berarti dia bodoh sekali Segera pikirnya, konon sejak dilatihkan bocah ini sudah diajak N. Y. O. Tiang Hong Menuju ke gunung Tian San, tapi permusuhan antara keluarga Beng dengan keluarga N. Y. O. juga banyak jago persilatan yang tahu Jangan-jangan bocah ini sudah mengetahui riwayat hidup sendiri Karena dia membenci Beng Hoa Ancao, maka dia pun membenci Beng Hoa Sementara itu, N. Y. O. Yan telah berkata lebih jauh Oleh sebab itu kau pun tak usah khawatir kalau Beng Hoa dan aku mempunyai hubungan Pertanyaan yang kuajukan pun boleh kau jawab dengan segera Sekalipun menyangkut Beng Hoa juga tidak mengapa Asalkah sudah berbicara, maka aku akan segera melepaskan kakakmu Di kemudian hari, bila kalian hendak menghadapi Beng Hoa pun, aku bersedia membantu kalian Lohopi merasa jiwa saudaranya jauh lebih penting, apalagi dia pun rela mengorbankan jiwanya demi melindungi keselamatan kakaknya Maka setelah mendengar perkataan N. Y. O. Yan, timbul kembali harapan dalam hatinya Dia segera berseru, sungguhkah perkataan itu? N. Y. O. Yan segera mengangkat telapak tangannya dan membacok batu cadas yang berada di hadapannya menjadi 4-5 bagian Kemudian serunya dengan lantang, bila aku mengingkari janji, batu inilah saksinya Baik, kalau begitu tanyalah, akan ku jawab sebisa mungkin perselisihan apakah yang terjalin di antara kalian dengan Siluman perempuan kecil Silyong itu Kami pun baru belakangan ini tahu kalau ada seorang manusia seperti ini Kalau memang begitu, mengapa kalian turut serta di dalam usaha penangkapan ini? Ada orang yang menyuruh kami datang kemari Koma siapakah orang itu? Lohopi menjadi sanksi untuk beberapa saat lamanya dan tak mampu menjawab Ayo katakan saja, terlepas apapun alasanmu berbuat demikian, tak akan menyusahkan dirimu Saat itulah, Lohopi baru menjawab, dia adalah Pek Teo Usancu Siapakah pemilik dari Bukit Untap Putih ini? Siapakah nama aslinya? Aku belum pernah berjumpa dengan Pek Teo Usancu Terhadap asal-usulnya juga kurang tahu Dia hanya mengutus Seorang muridnya untuk memberitahukan hal itu kepada kami N.Y.O. Yan menjadi tercengang Segera serunya, mengapa kau hendak membantu dia? Dulunya, bagaimana kalian bisa saling berhubungan? Peristiwa ini terjadi pada tiga tahun berselang Peristiwa itu berlangsung di atas Bukit Intuwege Di mana letak Bukit Intuwege tersebut? Suatu tempat yang terpencil di belakang Bukit Bongtongsan Tempat itu amat strategis letaknya tapi cukup berbahaya medannya Dari Kuil Ching Siu Koan masih sejauh 6-7 Li Anggota partai kami jarang sekali kesana Tapi setiap hari kami berada di tempat itu Apa yang kalian kerjakan di sana? Waktu itu kami sedang melatih ilmu Siang Huan Petsia tinggalan mendiang guru kami Dan kami pun tak ingin diketahui oleh anak murid Tan K.H.U. Seng Maka kami berdua pun mencari suatu tempat yang terpencil letaknya Untuk melatih diri Setelah tahu kalau mereka sedang melatih ilmu secara rahasia N.Y.O. Yan menjadi geli sekali pikirnya Tan K.H.U. Seng maupun Beng Hoa mempunyai ilmu silat yang luar biasa sekali Dengan sedikit ilmu silat yang kalian miliki Aku saja tidak memandang sebelah mata Apalagi mereka? Betul-betul katak dalam sumur Terdengar Lohok P berkata lebih jauh Waktu itu, seperti biasa kami berlatih ilmu silat Di tebingen Tui G pagi-pagi Sewaktu berlatih sampai jurus yang terakhir Di mana empat gelalang bersama-sama menghantam batu cadas Sehingga memercikan bunga api Belum lagi kami memeriksa bekas di atas batu tersebut Dan mencoba untuk membandingkan dengan bekas yang ditinggalkan kemarin Terdengar ada orang berseru sambil tertawa terbahak-bahak Ha'ah, ha'ah, ha'ah Bila Jip Guat Siang Huan bisa dilatih hingga mencapai kesempurnaan seperti ini Hitung-hitung lumayan juga Kami merasa amat terkejut dan segera berpaling Tampak ada dua orang lelaki bercambang sudah berdiri di hadapan kami Entah sedari kapan dia sudah berdiri di sana Siapakah kedua orang itu? Pada waktu itu, aku pun tidak tahu siapakah mereka Tapi kalau dilihat tampangnya bukan bangsa Han Hanya bahasa Han yang dipergunakannya sangat lancar Aku merasa terkejut sekali Meskipun dari luar mereka kedengarannya seperti memuji kami Padahal yang benar mereka seperti sedang memberi nasihat kepada kami Dan sama sekali tak memandang sebelah metu terhadap kami berdua Begitu mendengar ucapan itu, aku jadi naik pitam Coba kalau bukan kakakku mencegah aku bertindak Hampir saja aku akan bertarung melawannya Diam-diam men Yeoyan tertawa geli Pikirnya, kakakmu memang jauh lebih tahu urusan daripada dirimu Kau seperti gentong nasi, bila sampai bergeberak, sudah pasti kau akan keok Lohopi bukan orang yang kelewat tolol Tampaknya dia tahu kalau Nyeoyan sedang menertawakan dirinya Dengan wajah memerah segera lanjurnya Benar, aku adalah gentong nasi Tapi waktu itu kegusaran sedang berkobar dalam dada Aku tak sempat untuk berpikir lebih jauh Menanti kedua orang itu sudah berada di hadapanku Aku baru sadar bahwa ilmu silat yang kumiliki masih belum sanggup untuk menandingi Lawan Untung kakakku segera menarik tanganku hingga aku menjadi sadar Maka aku pun terpaksa bertanya-jawab dengan mereka Tanya kakakku kepada mereka, siapakah kalian? Datang kemarim awapa Salah seorang di antaranya segera tertawa dan menyahut Sekalipun kalian tidak mengetahui siapakah aku Aku tahu siapakah kalian Tentunya kalian berdua adalah dua bersaudara lho Murid Tong Chin Chu, ketua Hong Tong Pei yang lampau bukan? Siapakah mereka tanya Nyeoyan Yang seorang bernama Sugong Chau Sedang yang lain bernama Buyung Sui Mendengar nama tersebut Nyeoyan segera berpikir Nama marga Sugong dan Buyung adalah nama marga yang biasanya digunakan orang-orang si'ih Bangsa Hong yang memakai nama marga Sugong mungkin jauh lebih banyak Tapi nama marga Buyung rasanya hanya ada di si'ih saja Kedua nama ini rasanya belum pernah ku dengar sebelumnya Perlu diketahui, Tian San terletak di sudut deratan Tionggoan yang terpencil dan jauh letaknya Sejak kecil Nyeoyan memang seringkah mendengar para suhengnya membicarakan tentang jago-jago persilatan Tapi jago si'ih lebih banyak disinggung daripada jago lain Itulah sebabnya terhadap nama jago-jago si'ih Dia jauh lebih hafal daripada nama-nama jagoan Tionggoan Terdengar lho Hopi berkata lebih jauh Setelah ku dengar nama mereka itu Tak tahan lagi timbul perasaan ingin tahu dalam hati kecilku Maka segera ku tanya mereka Aku saja Tidak mengetahui siapakah kalian berdua Dari mana kalian mengetahui diri kami dengan begitu jelas? Buyung Sui yang tampaknya berusia lebih kecil segera menjawab Bukan saja aku mengetahui kedudukan kalian dalam partai Hong Tong Kami pun khusus datang kemari untuk mencari kalian Aku mengira mereka memang datang untuk mencari gara-gara Rupanya pertarungan ini mungkin tak bisa dihindari lagi Tapi sebelum aku berbuat sesuatu Kakakku telah mengerlingkan Matanya mencegah aku bertindak seraya berkata Kami sama sekali tidak kenal dengan kalian berdua Entah ada urusan apa kalian datang mencari kami? Sugong Chow yang berusia lebih tua segera menjawab Kami sengaja datang kemari untuk membantu kalian dua bersaudara Ucapan ini kedengaran aneh sekali Maka tanpa terasa aku pun bertanya lagi Dari mana kalian bisa tahu kalau kami membutuhkan bantuan orang? Seperti senyum tak senyum Buyung Sui menyahut Walaupun ilmu silat yang kalian miliki terhitung lumayan juga Tapi sayang Berbicara sampai di sini dia segera berhenti Maka kakakku segera bertanya Sayang kenapa? Setelah tersenyum Orang itu baru melanjutkan Sayang sekali Walaupun kalian berlatih 10 tahun lagi juga tak mungkin bisa mencapai seperti apa yang diharapkan Dia seperti bukan menjawab pertanyaanku Tapi sebodoh-bodohnya aku pun dapat memahami perkataannya Jelas dia Maksudkan kalau kepandayan kami belum cukup dan perlu bantuan dari mereka Mendengar perkataan tersebut Kami dua bersaudara merasa kaget bercampur keheranan Akhirnya kakakku berkata lagi Perkataanmu itu sungguh aneh sekali Padahal baru saja berjumpa Dari mana kau bisa mengetahui apa yang kami pikirkan di hati Apakah kau menginginkan aku mengungkap semua isi hati Kalian tanya Bu Yung Sui kemudian sambil tertawa Kami tak berani segera menjawab Maka mulut kami pun ditutup rapat-rapat Pada saat itulah Siu Gong Chao berkata Bu Yung Hyante Soal ini merupakan rahasia mereka Kita harus memikirkan untuk mereka Hati-hati kalau dibalik dinding ada telinga Begitulah Kedua orang itu segera bertanya-jawab sendiri Kata Bu Yung Sui kemudian Benar aku harus menulis dengan tulisan saja Sembari berkata dia pun menggunakan ujung jarinya Mengukir beberapa patah kata di atas sebuah batu cadas yang besar Setiap huruf yang diukurnya itu melesak sedalam 3 inci Tampaknya kekuatan jari tangannya itu jauh lebih besar Daripada kekuatan Jit Guat Siang Huan yang kami miliki Beberapa patah kata tulisan itu adalah Tanya Nye Oyan kemudian Lohokpi seperti tak berani mengecapkannya keluar Dia tampak seperti sanksi Melihat itu, Nye Oyan segera bertanya lagi Apakah ada hubungannya dengan Beng Hoa? Benarkah kau tidak mengang? Gap Beng Hoa sebagai kakakmu bukan menjawab Lohokpi malah balik bertanya lagi Nye Oyan segera mendengus dingin HMM setiap perkataan yang sudah kuutarakan Aku tak senang mengulanginya kembali Baik, aku mempercayai perkataanmu itu Tan K.H.U. Seng menerima jabatan sebagai Chiang Bunjin Partai kami tepat pada saat guru kami menemui tragedi yang mengenaskan Meskipun beliau bukan tewas di tangan Tan K.H.U. Seng Tapi kematiannya adalah akibat dari ulahnya Sekalipun kami tak ingin membalas dendam terhadap Tan K.H.U. Seng Namun dalam hati kecil kami pun tidak dapat melupakan A.B. yang minimpa perguruan kami ini Apalagi kami pun tidak merasa puas atas kedudukan Tan K.H.U. Seng sebagai Chiang Bunjin Partai kami Apakah ilmu silat yang dimiliki Tan K.H.U. Seng kurang tinggi? Dia adalah seorang tokoh persilatan yang paling berbakat dan tak pernah dijumpai dalam H.H.U. Seng Lohok Peter menung sebentar, kemudian sahurnya, buat orang persilatan, yang diutamakan adalah hurutan nama Kami adalah angkatan Tua, sedangkan Tan K.H.U. Seng menurut hurutan masih termasuk sute kami Apalagi menjadi seorang Chiang Bunjin Toh tidak tergantung soal ilmu silat saja Apakah pamornya kurang baik? Tanya Yan Yeoyan Setiap pendekar dan orang gagah mendukungnya, lantas apa sebabnya kalian merasa tidak puas? Setiap perguruan mempunyai peraturannya sendiri-sendiri, semenjak Tan K.H.U. Seng jadi Chiang Bunjin Pada hakikatnya dia telah memporak-porandakan peraturan Hong Tong Pei yang sudah berlaku turun-temurun Sekalipun peraturan itu boleh saja membuat kami merasa tak senang, tapi tak bisa kuutarakan kepada orang luar Mendengar itu Yan Yeoyan segera tertawa, aku paling takut kalau sudah mendengar soal peraturan, pantangan dan sejenisnya Sekalipun kau bersedia menerangkan kepadaku, belum tentu aku bersedia mendengarkannya Pokoknya aku tahu kalau kalian berdua tidak setuju kalau Tan K.H.U. Seng menjadi Chiang Bunjin Nah, lanjutkan ceritamu Lohok P segera menyambung kembali ceritanya, kalau Tan K.H.U. Seng yang menjadi Chiang Bunjin, kami sih tak bisa berbuat apa-apa Yang paling kami khawatirkan adalah bila mana kedudukan Chiang Bunjin tersebut diwariskan kepada Beng Hoa Di kemudian hari ilmu silat yang dimiliki Beng Hoa sekarang sudah tidak berada di bawah ilmu silat gurunya Nama serta pamornya dalam dunia persilatan juga ibarat matahari di tengah angkasa Kalau ditinjau dari keadaan ini, bisa jadi kedudukan Chiang Bunjin Hong Tong P yang akan datang akan jatuh ke tangannya Apa salahnya kalau Beng Hoa yang menjadi Chiang Bunjin ilmu silat Beng Hoa yang berasal dari Hong Tong P Tidak terlalu banyak, dia mempunyai beberapa orang guru, malah tercatat sebagai murid Tian San P Seandainya Hong Tong P dipimpin seorang Chiang Bunjin seperti dia, bukankah Hong Tong P pada akhirnya akan menjadi partai Cabang dari Tian San P. Terlepas apakah ilmu silat Tian San P lebih hebat dari ilmu silat Hong Tong P Tapi bagaimanapun juga partai Hong Tong P adalah warisan dari Chousu Chousu kami Sebagai anggota perguruan yang setia, kami merasa tak tega untuk membiarkan warisan Chousu kami harus berganti haluan Sehebat-hebatnya kepandaian silat Beng Hoa, dalam pandangan kami toh dia cuma seorang cucu yang tak berbakti N. Y. O. Yan yang mendengar ucapan itu diam-diam menghela napas panjang Pikirnya, ternyata pandangan dari suatu perguruan besar di dalam dunia persilatan begitu dalam dan luas Apalagi mereka mencancampur adukan budi dendam leluhur mereka, tak heran kalau urusannya makin ruwet dan tidak keruan Tapi itu urusan mereka sendiri, aku tak usah mencampuri urusan yang memusinkan kepala ini Terdengar Lohok P berkata lebih jauh, itulah sebabnya di samping melatih diri dengan tekun kami mulai berusaha menghubungi rekan seperguruan lainnya Terutama sekali para anggota perguruan yang mempunyai pandangan serta pendapat yang sealiran dengan kami Maksudnya kami bersiap sedia di saat keadaan sudah matang akan menolak Beng Hoa menjadi Chiang Bun Jin Tapi sebelum keadaan menjadi matang, rencana kami ini paling baik kalau tidak diutarakan dulu kepada sesama anggota perguruan Siapa tahu, rahasia hati kami berhasil ditebak secara jitu oleh manusia asing itu Mereka beberkan melalui tulisan Dengan ujung jari tangannya Bu Yung Cui menulis 16 patah kata di atas batu cadas itu, selain hurufnya jelas, masuk ke dalam batu sedalam 3 inci, bahkan jauh lebih rapi daripada pekerjaan seorang pemahat Keenam belas huruf itu adalah Ai berguruan sukar dilupakan, ponkaha useng, benghoa, apa yang perlu ditakuti Mendengar sampai di situ, Nye Oyan segera tergelak, timbrungnya dengan cepat Pada kalimat yang atas dia telah membongkar rahasia hati kalian berdua Sedangkan pada kata kalimat terakhir mereka maksudkan hendak menjadi tulang punggung kamu berdua Cuma kalau dilihat dari demonstrasi ilmu silat yang diperlihatkan Bu Yung Cui tersebut Kendatipun ilmunya bisa menandingi Kim Kong Chi dari Sio Lim Si Belum tentu bisa mengunggulitan K.H.U. Seng dan benghoa Walaupun aku belum pernah melatih ilmu Kim Kong Chi Namun kalau dipaksakan masih sanggup untuk mengerjakan I.A Berbicara sampai di situ, dia lantas mengerahkan jari tangannya Dan menulis beberapa huruf di atas batu cadas Dalam waktu singkat di atas sebuah batu cadas yang keras dan kuat itu sudah muncul sederet tulisan Kalau dilihat dari huruf yang tertera dalam batu cadas itu Sudah jelas tiap huruf melesak sedalam tiga inci ke dalam batu Tulisan tersebut berbunyi demikian Ucapan yang membuai, ibarat katak dalam sumur Selesai menulis, sambil tertawa terbahak-bahak terusnya Hahahaha Orang yang berani mengatakan Tan K.H.U. Seng, benghoa apa yang ditakuti Paling tidak ilmu sila yang dimilikinya harus sepuluh kali lipat lebih hebat daripada kepandaianku Lohopi menjadi terperanjat dan ketakutan setengah mati Serunya cepat-cepat N.I.O. Siow Hiap, kau jangan menertawakan pendapatku sebagai katak dalam sumur. Menurut pendapatku, ilmu silat yang kau miliki masih bisa menandingi tanka hauseng apalagi Beng Hoa, ilmu silatmu jauh lebih hebat daripada dirinya. Dengan cepat N.I.O. Yan menjeleng. Tidak, masih selisih jauh sekali. Cuma kau pun tak usah menaruh curiga kalau ucapan tersebut tidak sejujurnya, apa yang telah kuutarakan selamanya pasti ku turuti. Seandainya Beng Hoa berada di sini sekarang, kendatipun ilmu silatku tak bisa mengungguli dia, pasti akan ku lawan dirinya habis-habisan. Untuk bisa mengalahkan mereka guru dan murid berdua sesungguhnya tak usah memiliki ilmu silat yang sepuluh kali lipat lebih hebat daripada dirimu. Tapi didengar nada pembicaraan Bu Yung Cui, pada hakikatnya dia tidak memandang sebelah mata pun terhadap guru dan murid dua orang itu. Meski jago silat yang ku kenal sangat terbatas, namun menurut apa yang ku ketahui, orang yang masih bisa mengungguli guru dan murid dua orang itu, termasuk yang sudah mati, mungkin hanya dua orang saja. Apakah salah seorang di antaranya adalah guru muteng locian kue? Konon dia telah meninggal dunia tahun berselang tanya loho pi. Benar. Tapi sekalipun guruku itu masih hidup, belum tentu dia berani mengucapkan kata-kata seperti tan kaha useng beng hoa apa yang perlu ditakuti. Lantas siapakah orang yang kedua tanya loho pi dengan perasaan ingin tahu? Dia adalah seorang guruku yang lain, sekalipun ku utarakan juga tak akan kau kenal. Dalam keterkejutannya, loho pi segera berpikir, aku masih mengira orang yang kedua adalah jago pedang nomor wahid di kolong langit Kim Tio Kliu, ternyata di dunia ini masih ada orang lain yang setara filmu silatnya dengan Teng Keng Tian, pengetahuanku benar-benar amat picik. Bocah keparat ini bisa memiliki dua orang guru yang begitu tangguh, tak heran kalau ilmu silat yang dimiliki begitu lihai. Perlu diketahui Kim Tio Ktio si jago pedang nomor wahid di kolong langit itu kecuali memiliki seorang putra dan seorang putri, putrinya adalah Kim Biki, istri beng hoa, dia hanya punya seorang murid yang diluar nama marganya, yakni putra kedua dari suhengnya, Kang Hei Tian, yang bernama Kang Xiang Haun. Setiap orang persilatan mengetahui persoalan ini dengan jelas sehingga sudah barang tentu dia bukan guru kedua dari N.I.O. Yan. Di luar langit masih ada langit, di atas manusia pintar masih ada manusia pintar lainnya, kata N.I.O. Yan kemudian. Aku tidak berani mengatakan apakah di kolong langit ini sudah tiada orang yang bisa mengungguli kedua orang guruku lagi, tapi yang pasti orang itu bukan buyung ciri. Tapi dia pun mengatakan kalau orang itu bukan dia sendiri, juga bukan suheng yang datang bersamanya, bantah L.I.O. Yan menjadi tertegun. Lantas siapakah orang itu serunya kemudian? L.I.O. Siow Hiap, apa yang kau curi geta dipersis seperti apa yang kami ragukan waktu itu? Penaga dalam yang dimiliki Tan K.H. Useng dan Beng Hoa amat dasyat dan itu sudah kami ketahui, maka setelah Buyung Cui selesai menulis ke-16 huruf di atas batu cadas tersebut, kakakku pun berkata, ilmu silatmu amat lihai dan jauh mengungguli kami, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan. Tapi seandainya berjumpa dengan ilmu Oh K.C.W.E. dari Tan K.H. Useng, kemungkinan besar ilmu Kim Kong Cimu itu tak sempat digunakan lagi. Tiba-tiba N.I.O. Yan menemberung, sebetulnya ilmu silat macam apa sih Oh K.C.W.E. tersebut? Itulah satu jurus ilmu pedang yang diciptakan oleh Tan K.H. Useng, dalam satu gebrakan menusuk 18 buah jalan darah di tubuh musuh. Belasan tahun berselang, ketika ia berada di Bukit Tai Senghang di wilayah Singkiang, dia pernah menggunakan jurus pedang tersebut membuat 18 buah lubang besar di atas batuan cadas yang keras sehingga membuat kabur seorang gembong iblis, padahal pedang yang dipergunakan olehnya waktu itu hanya sebilah pedang biasa. Di atas Bukit Soat San yang menjulang tinggi ke angkasa, terdapat semacam baru cadas berwarna hitam yang kerasnya melebih baja, batuan semacam inilah yang dimaksudkan, itulah sebabnya batu cadas itu sama sekali tidak mengalami perubahan apapun meski sudah berabad-abad lamanya. Ketika masih kecil dulu, N.Y.O. Yan pernah juga mendengar orang membicarakan tentang soal ini, maka segera pikirnya, dengan sebilah pedang biasa, ternyata dia mampu membuat 18 lubang di atas batu cadas besi hitam, bisa dibayangkan tenaga dalamnya luar biasa sekali, dan jauh. Kalau dibandingkan dengan ilmu Kim Kong Chi Bu Yung Cui. Apalagi kalau Bu Yung Cui berani bertarung melawannya, mungkin belum lagi tubuhnya berhasil mendekat, tubuhnya sudah bertambah dulu dengan 18 lubang besar. Ketika 18 buah jalan darahku kena ditusuk oleh Beng Hoa Tempohari, mungkin jurus pedang inilah yang digunakan. Sementara dia masih termenung, terdengar Lohok Pi sudah berkata lebih jauh, Bu Yung Cui rupanya tahu tentang riwayatoh kacap Bu Epa tersebut, tapi setelah mendengar itu, dia malah tertawa terbahak-bahak. Apalagi yang dia tertawakan tanya N.Y.O. Yan dengan nada tercengang. Apalagi yang dikatakan memang benar, dia sudah memeriksa bekas tusukan pedang yang ditinggalkan T.H.U. Seng di atas batu cadas tersebut dan diakui kalau dia tak mampu untuk mematahkan jurus pedang tersebut. Sedangkan Beng Hoa, sekalipun dia hanya mengeluarkan ilmu pedang Tian San Kiam Hoat atau Tai Sini Kiam Si serta ilmu Boan Yok Sin Kang Yang. Diperolehnya dari Kuil Ante Ousi di negeri Diantok, belum tentu mereka dua bersaudara seperguruan dapat mengungguli Beng Hoa. Tapi dia pun berkata lagi, di luar langit masih ada langit, di atas manusia pintar masih ada manusia pintar lainnya. Ada satu orang yang mengetahui dengan jelas ilmu silatan K.H.U. Seng maupun Beng Hoa. Di dalam pandangannya, apa itu Oh K.C.P.E. Pa, apa itu Tai Sini Kiam Hoat, atau Boan Yok Sin Kang, semuanya itu tiada harganya sama sekali. Tentu saja kami tidak percaya dengan omongan itu, sehingga serentak bertanya bersama, siapakah orang itu. Pada saat itulah Bu Yung Chui baru menyebutkan nama orang itu, dia adalah Pek T.O.U. Sanchu. N.Y.O. Yan merasa terkejut sekali sesudah mendengar kisah tersebut, dengan cepat pikirnya, aku tahu Bukit Untap Putih tersebut letaknya berada di pinggir perbatasan dengan Tibet, dari Bukit Tai Kiatnya masih ada seribu lijauhnya. Sewaktu pulang dari Bukit Tai Kiatnya, aku pun pernah berkunjung ke Bukit Untap Putih, tapi tidak ku ketahui kalau di atas Bukit Untap Putih terdapat seorang manusia yang begini lihai. Terdengar Lohopi kembali bercerita, pada waktu itu kami pun belum mau percaya, segera kami bertanya lagi, sebetulnya Pek T.O.U. Sanchu ini berasal dari aliran mana? Mengapa kami belum pernah mendengar tentang jagoan dalam dunia persilatan yang mempergunakan julukan tersebut? Mendengar pertanyaan kami ini, Bu Yung Cui segera tertawa terbahak-bahak, ha'ah, 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 ilmu silat yang dimiliki Pek T.O.U. Sanchu tiada terdalamnya, hampir semua ilmu silat yang ada di berbagai perguruan besar di daratan Tionggoan maupun negeri Tiantok diketahui olehnya, dan tiada ilmu silat yang tak bisa dipatahkan olehnya. Ilmu silatnya merupakan aliran yang tersendiri dan pada hakikatnya tak termasuk dalam aliran yang manapun. Dewasa ini hanya beberapa orang saja yang tahu tentang dia, Andai kata Teng Lo Chiang Bun dari Tiansan Pei belum meninggal, mungkin dia masih pantas untuk menanyakan namanya. Sudah jelas maksud dari perkataannya itu adalah manusia sebangsa Tan K.H.U. Seng serta Beng Hoa masih belum berhak untuk mengetahui siapa dia, apalagi kami yang tidak pernah mendengar nama tersebut, hal tersebut sesungguhnya bukan sesuatu yang aneh. Kakakku lantas bertanya, apakah Pek T.O.U. Sanchu adalah guru kalian? Sugong Chow, kakak seperguruan Bu Yung Chui segera menyaut. Kami tak berani mengaku sebagai anggota perguruan Pek T.O.U. Sanchu, namun kami memang sudah banyak tahun berbakti kepadanya dan atas kebaikan hatinya mendapat didikan ilmu silat selama tiga hari. Dia orang tua mengetahui keinginan kalian itu, maka kami sengaja diutus datang kemari untuk menyampaikan pesan dari dia orang tua. Sekarang kalian sudah mempunyai seorang tulang punggung yang kuat, jangan khawatir tak mampu mengalahkan Tan K.H.U. Seng dan Beng Hoa, bahkan dia orang tua pun mengabulkan permintaan kalian untuk membantu seorang di antara kalian menjadi Chiang Bun Jin Hong Tong Pei. Ketika berbicara sampai di situ, dia lantas menggunakan telapak tangannya untuk menyeka lapisan batu itu, kemudian berkata lagi, rahasia ini merupakan rahasia pribadi kalian yang tak boleh diketahui orang luar, kami bantu kalian untuk menghadapinya. Ketika selesai berkata dan menarik kembali tangannya, permukaan batu cadas tersebut sudah licin kembali, tulisan itu seakan-akan lenyap tak berbekas dengan begitu saja. Kepandainya itu boleh dibilang jauh lebih hebat dari ilmu Kim Kong Chi Sutenya. Padahal mereka hanya belajar ilmu selama tiga hari saja dari PT.O.U. Seng Chu, namun kelihayannya sudah mengagumkan, sebab itulah meski kami tak berberani mempercayai perkataannya 100%, mau tak mau juga percaya beberapa bagian. Ambisi PT.O.U. Seng Chu. Dengan suara dingin N.Y.O. Yan berkata, tentu Seng Chu tak akan membantu usaha kalian itu tanpa syarat bukan? Apa syarat yang dihia ajukan? Terlintas perasaan malu dan menyesal di atas wajah Lau Hopi, dia bungkam seribu bahasa. Apakah kau merasa rikuh untuk mengutarakannya kepada ku ucap N.Y.O. Yan lagi? Baiklah, kalau begitu aku yang akan membantu kalian untuk mengutarakannya. Apakah sejak hari itu kalian harus menuruti semua perintah PT.O.U. Seng Chu? Bahkan mereka pun menyuruh kakakku dengan kedudukannya sebagai calon ketua Hong Tong Pei yang akan datang untuk mendukung PT.O.U. Seng Chu sebagai Tiong Chu, pemimpinnya. N.Y.O. Yan segera tertawa dingin. Oha, rupanya kalian telah menemukan seorang tulang punggung yang begitu hebat, jadi lantaran kalian membutuhkan bantuan mereka maka tak heran kalau kalian pun rela di perintah dan di perbudak orang lain? Loh Hopi tertawa getir. Sekalipun tidak rela, kami bisa apa lagi? Dia telah mengetahui rahasia kami dan memancing dengan imbalan yang menawan hati, di dalam keadaan terdesak, bila kami tidak menurut mungkin bukan cuma pamer kami saja yang bakal rusak, nyawa pun bisa turut melayang. Kalian rela berbakti kepada PT.O.U. Seng Chu juga boleh, dipaksa oleh keadaan juga boleh, yang jelas persoalan tersebut sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan diriku, dan aku pun tak ada waktu untuk mengurusi urusan tetek bengek kalian itu. Sekarang aku hanya ingin tahu, sebenarnya karena persoalan apakah kalian datang ke kota Tiogi kali ini. Kali ini PT.O.U. Seng Chu mengutus Bu Yung Chu menemui kami. Dia tak mengatakan apa-apa, hanya menyuruh kami pergi ke Lan Chiu untuk bergabung dahulu dengan Fang Tai Yeu. Sebelum berjumpa dengan Fang Tai Yeu, kami malah sama sekali tak tahu menahu tentang siluman perempuan kecil itu. Apakah Fang Tai Yeu juga berasal dari Bukit Untap Putih kami sendiri pun kurang jelas? Bu Yung Chu pernah berpesan kepada kami, agar kami jangan sembelarangan membicarakan soal rahasia Bukit Untap Putih dengan Fang Tai Yeu. Tetapi dia pun menambahkan, asal kami telah berjumpa dengan Fang Tai Yeu, maka Fang Tai Yeu segera tahu karena persoalan apakah kami datang mencarinya. PT.O.U. Seng Chu telah mengundang kawanan jago kenamaan dari mana saja? Apakah dia bakal datang sendiri? Aku tak tahu. Apa yang ku ketahui telah ku beritahukan semua kepadamu. Sekarang, aku mintakah suka melepaskan kakakku. Kau tak usah terburu nafsu. Terima kasih banyak atas kesediaanmu untuk memberitahukan begitu banyak persoalan kepadaku, dan sekarang aku pun ada beberapa patah kata yang hendak dibicarakan denganmu. Lohopi merasa gelisah dan tidak tenteram, tapi terpaksa sahutnya, harap N.I.O. Siau Hiap Sudi memberi petunjuk. Kalian tak setuju Beng Hoa menjadi Chiang Bun Jin Hong Tong Pei, alasan yang terutama adalah khawatir pelajaran Beng Hoa yang terdiri dari berbagai aliran akan merusak ilmu silat asli dari Hong Tong Pei, bahkan khawatir menjadi partai cabang dari Tian San Pei. Tapi pernahkah kalian bayangkan, seandainya kalian menuruti perintah Pek T.O.U. Seng Chu, sekalipun di kemudian hari kakakmu diangkat sebagai Chiang Bun Jin, tapi dalam soal apapun Hong Tong Pei tak bisa mengambil keputusan sendiri, Hong Tong Pei tak lebih hanya sebuah partai boneka di bawah perintah Pek T.O.U. Seng Chu, apa bedanya hal ini dengan partai cabang dari Tian San Pei? Kalau memang menjadi seorang Chiang Bun Jin, sedikit banyak kalian harus punya semangat jantan, jiwa kesatia, pikiran jujur dan jiwa besar. Lohok Pi merasa peluh dingin jatuh bercucuran membasai seluruh tubuhnya, cepat dia berseru, sebelum maib dari perguruan kami dituntut balas, terpaksa kami harus menyingkirkan dulu masalah tersebut. Aku tak mau mencampuri persengketaan pribadi di dalam tubuh Hong Tong Pei. Menurut pendapatku, belum tentu Beng Hoa Sudi menjadi Chiang Bun Jin dari Hong Tong Pei kalian. Sudi atau tidak adalah urusannya, berjaga-jaga sebelum semuanya terjadi merupakan tugas kami. Sekalipun kalian hendak menghadapi T.O.U. Seng serta Beng Hoa, paling tidak kalian harus mencari dukungan dari sesama anggota perguruan sendiri, kata N.I.O. Yan lebih jauh. Takluk di bawah perintah Pek T.O.U. Seng Chu merupakan suatu tindakan yang keliru, tidak mencerminkan jiwa seorang N.I.O. Hohan, apalagi memohon bantuan dari Kuku Garuda Pemerintah Penjajah Bangsa Ching, tindakan ini lebih-lebih terkutuk lagi. Lohopi menjadi tertegun. Siapa bilang kalau kami minta bantuan pihak Kuku Garuda Bangsa Ching, serunya N.I.O. Yan, kalau kau ingin membunuh kami berdua, silakan turun tangan, tapi jangan memfitnah kami dengan hal yang bukan-bukan. Fang Tai I.I.U. adalah seorang Kuku Garuda Bangsa Ching, apakah kalian benar-benar tak tahu? Lohopi semakin tertegun lagi. Li Wuxi juga berkata demikian, tapi kami tidak percaya. Mengapa kalian tidak percaya? Tanya N.I.O. Yan cepat. Sudah banyak tahun kami berkenalan dengannya, kami. Hanya tahu kalau dia adalah seorang hartawan yang kaya raya dan gemar mencari sahabat terutama sahabat dari dunia persilatan. N.I.O. Yan segera teringat akan Puihau, sambil tertawa dingin dia menjengek, jangan kau anggap lantaran dia punya harta dan punya kedudukan, maka ia tak sudi menjadi seorang Kuku Garuda. Justru hanya manusia munafik pura-pura berhati bajik semacam dialah merupakan manusia yang paling rakus, yang kemaruk harta dan pangkat. Terus terang ku beritahukan kepadamu, aku sengaja menghancurkan tulang Pi pakutnya karena aku sudah tahu kalau dia adalah seorang pengawal istana Kerajaan Ching. Menyaksikan ketegasan dan kesungguhannya sewaktu mengucapkan perkataan itu, mau tak mau lo. Hokpi harus percaya juga. Maka dengan perasaan menyesal, gugup bercampur kaget di alantes berkata, kami benar-benar tidak tahu kalau dia adalah Kuku Garuda. Bila kau tidak percaya bunuhlah diriku. Kalian toh bukan pengawal istana Kerajaan Ching, mengapa aku harus membunuh kalian? Berbicara sampai di situ, dia lantas menghela nafas panjang, kemudian lanjurnya, aku sendiri pun bukan seorang pendekar sejati, lagi pula sekalipun seorang pengawal istana Kerajaan Ching ada pula yang baik. Bagaimana mungkin aku bisa membunuh mereka semua? Kau tak usah khawatir, apa yang telah ku ucapkan tetap akan ku taati dengan teguh. Sementara dia berbicara, dalam hatinya berpikir, kalau Fang Tai Yeu adalah seorang pengawal istana Kerajaan Ching yang jahat, apakah ayahku seorang pengawal istana yang baik? Lohokpi menjadi kegirangan setengah mati, cepat-cepat serunya menegaskan, jadi kau benar-benar bersedia melepaskan kami kakak beradik? Di kemudian hari bila kalian hendak menghadapi Beng Hoa dan membutuhkan bantuanku, aku pasti akan membantu usaha kalian, itu, aku hanya memberitahukan kepadamu, sekalipun menghadapi musuh besar tidak seharusnya bertindak tanpa perasaan. Seperti misalnya aku tak sanggup mengungguli BCN GHOA, aku lebih suka mati di ujung pedangnya daripada menjual diri dan berhianat. Berbicara sampai di situ dia lantas menyentilkan jari tangannya dari jarak sepuluh langkah untuk membebaskan jalan darah Lohokim yang tertotok. Sambil melompat bangun Lohokim segera melotot gusar ke arah adiknya sembari mengumpat, kau benar-benar membuat aku kehilangan muka. Dengan ketakutan Lohokim berseru, Koko, aku hanya ingin hidup bersamamu. Kalau kau menganggap tindakanku ini salah, hukuman apapun yang hendak kau limpahkan kepadaku akan ku jalani dengan rela. Loh Loto Ajen Yeoyan segera menimbrung, seharusnya kau bangga mempunyai adik seperti dia, demi menyelamatkan jiwamu dia baru memohon kepadaku, kau tak boleh menyalahkan dia, kalau tetap ingin menyalahkan dia salahkan diriku. Tapi kau tak usah khawatir, aku tidak akan memberitahukan rahasia kalian ini kepada orang lain. Lohokim menunduk dengan sedih, katanya kemudian, En Yeo Siow Hiap, apa yang kau katakan tadi sudah ku dengar semua dengan jelas dan terima kasih banyak atas nasihatmu. Tapi aku pun hendak memberitahukan kepadamu, kami bisa hidup terus dengan melakukan pelbagai perbuatan, tujuannya tak lain adalah untuk membalas dendam atas aib yang menimpa perguruan kami. Bila keinginanku ini sudah terkabul, aku pun tidak kemaruk dengan kedudukan Chiang Bunjin itu, kami cukup mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kau harus tahu, aku orang syiloh bukan seorang manusia yang berjiwa tempe, tentang bantuan yang kau tawarkan, biar ku terima dalam hati saja, tak usah merepotkan dirimu lagi. En Yeo Yan sama sekali tidak menyangka kalau dia memiliki jiwa yang begitu keras, ucapnya kemudian, bila aku salah berbicara, biarlah aku minta maaf kepadamu, buat apa kau harus berbuat demikian? Lohok Im tidak bicara lagi, sambil menarik adiknya di alantes berlalu dari situ. Memandang bayangan punggung mereka berdua yang menuruni bukit, En Yeo Yan menggelengkan kepalanya berulang kali, sambil tertawa getir pikirnya, tak heran kalau Leong Yeaya sering berkata, mana yang baik sukar dilihat, mana yang masuk akal sukar diselidiki. Cukup dua orang ini saja, apakah mereka baik atau jahat rasanya? Tidak gampang untuk ditentukan secara pasti, ketika En Yeo Yan berjalan keluar dari hutan, matahari sudah berada di tengah awang-awang, rupanya tengah hari sudah menjelang tiba. Dia pun lantas berpikir, akhirnya aku berhasil juga mendapatkan setitik berita terang, sayang sekali dua bersaudara loe belum pernah berjumpa dengan Pek Teo Usancu sehingga asal-usulnya sukar diketahui. Kemudian dia pun berpikir lebih jauh, sekalipun omongan Pek Teo Usancu kelewat besar namun kalau dilihat dari anak buahnya seperti Sugong Chau dan Buyung Chui, ilmu silat yang dimiliki memang tak boleh dianggap penteng. Sekarang mereka hendak menyulitkan Leong Leng Chui, aku harus segera mengabarkan hal ini kepadanya agar dia bisa segera mempersiapkan diri. Tapi Bukit Celian San panjangnya mencapai ratusan li lebih, mencari seseorang di tempat yang begitu luas sesungguhnya bukan suatu pekerjaan yang gampang. Belum jauh dia berjalan, mendadak terdengar suara manusia dan langkah kaki manusia berkumandang datang. Kalian tak usah khawatir, serahkan semuanya kepadaku, aku pasti akan membantu kalian untuk membekuk Nye Oyan si bajingan cilik itu. Asal kalian serahkan bajingan cilik tersebut kepada Li Wusi, masa Li Wusi akan menyusahkan kalian lagi? Suara tersebut berasal dari seorang pemuda. Menyusul kemudian terdengar seseorang yang lain berkata, Im Tiong Siang Set, suan penolong yang kalian jumpai benar-benar hebat, hal ini tampaknya merupakan rejeki kalian yang amat besar. Asalkan ada Mos Yau Hiap yang maju, persoalan apalagi yang khawatir tak terselesaikan. Sekalipun Nye Oyan si bajingan cilik ini tak berhasil dipekuk, Li Wusi juga pasti akan memberi muka kepada Mos Yau Hiap. Nye Oyan mengenali suara tersebut berasal dari manusia cerwe yang semalam telah mengejek dan mencemoh Im Tiong Siang Set habis-habisan itu. Kali ini, untuk menyanjung jagoan yang bernama Mos Yau Hiap tersebut, ia tak segan-segan untuk merendahkan kembali derajat Im Tiong Siang Set. Dari tanya-jawab kedua orang itu, Nye Oyan segera dapat mengambil sebuah kesimpulan, rupanya Im Tiong Siang Set seperti juga dua bersaudara lo. Setelah Fang Tai Yew tertimpa musibah, mereka sebagai orang yang berada bersama Fang Tai Yew khawatir dicari oleh Li Wusi dan Lok Kanteng, maka cepat-cepat melarikan diri. Tapi siapakah pemuda itu? Agaknya ia tak terlihat semalam. Manusia yang pandai menjilat pantat itu bernama Tuseng, dalam dunia persilatan hanya termasuk jagoan kelas dua, di dalam anggapannya sesudah menjilat pantat Mos Yau Hiap. Tersebut, tentu akan diperoleh sesuatu mengembirakan hatinya. Siapa tahu Mos Yau Hiap itu hanya mendengus dingin, lalu dengan ada suara yang tampaknya tak senang hati segera menjengek, huuh, Nye Oyan itu manusia macam apa, siapa bilang kalau aku tak mampu membekuknya. Buru-buru Tuseng tertawa paksa, lalu sahutnya, heeh, 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 bukan maksudku ilmu silat Mos Yau Hiap tak mampu membekuk bajingan cilik itu, yang ku khawatirkan adalah tidak berhasil menemukan jejaknya, kalau orangnya tidak ditemukan tentu saja orangnya tak bisa dibekuk, bukankah begitu? Logi dari Im Tiong Siat Set, Tian Keng, berwata agak lurus dan berterus terang, dia tak sudi menerima kebaikan Tuseng dan segera berkata, Mos Yau Hiap, Nye Oyan si bajingan cilik ini adalah seorang jagoan yang berilmu hebat, Feng Iotoa saja kena dipecundangi olehnya, kita tak boleh kelewat memandang ringan dirinya. Mos Yau Hiap tersebut segera tertawa dingin, heeh, 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 kepandayan apa? Paling dia belajar beberapa jurus Tian San Kiam Hoat, toh dia adalah murid penutup Teng Keng Tian? Heeh, 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 empat murid utama Tian San Pei pun tidak kupandang sebelah mata, apalagi cecunguk muda yang masih berbau tetek seperti dia. Buru-buru Tuseng menjilat pantat lagi, segera umpatnya, betul, ilmu pedang si Im Kiam, pedang pengejar awan, dari keluarga Mo Di Bong Le adalah ilmu pedang yang hebat dan dikenal oleh setiap jagoan yang ada di kolong langit. Walaupun ilmu pedang Tian San Kiam Hoat sudah termasyur selama ratusan tahun lamanya, namun semenjak Chiang Bun Jin dua generasi yang lampau Teng Hiaulan meninggal, makin hari makin suram, orang yang berbakat pun makin habis. Siapakah manusia di dunia ini yang tidak mengakui kalau ilmu pedang si Im Kiam dari Bong Le jauh lebih hebat daripada ilmu pedang Tui Hang Kiam dari Tian San Pei? N.Y.O. Yan yang mendengarkan pembicaraan tersebut segera berpikir dalam hatinya, oha, rupanya keparat muda ini adalah keturunan keluarga Mo dari Bong Le, tak heran kalau sikapnya begitu jumawa dan tak kabur sekali. Ternyata di daratan Tiong'oan terdapat beberapa keluarga persilatan, seperti keluarga Tan dari Shok Chiu, keluarga Ki dari Poteng, juga keluarga Tong dari Seng Tok, keluarga Kok dari Iang Chiu dan lain sebagainya, keluarga Mo dari Bong Le di wilayah Soatang merupakan salah satu keluarga persilatan yang amat ternama. Ilmu pedang si Im Kiam Hoat dari keluarga itu mengutamakan gerakan yang lincah dan cepat. Kepala keluarga dari keluarga Mo sekarang bernama Mo Yang Po, di lima provinsi wilayah utara dia termasuk seorang jagoan yang disegani banyak orang. Berbicara soal menama, keluarga Ki dan keluarga N.Y.O. dari Poteng masih jauh berada di bawah mereka. Tentang keluarga persilatan ini, N.Y.O. Yan sering mendengar dari penuturan Leng Ping Ji. Diam-diam si anak muda itu berpikir, kedudukan keluarga Mo tidak lebih tinggi daripada kedudukan Im Tiong Siang Set. He-he, 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 aku memang sedang mencari saksi hidup, tak taunya kalian datang mengantar diri, bagus sekali. Cuma aku harus berubah pikiran dan tidak boleh hanya membekuk Im Tiong Siang Set saja. Sam Sawya dari keluarga Mo. Begitu mengambil keputusan, N.Y.O. Yan segera memunculkan diri sembari berseru, ha-ah, 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 kalian tak usah repot-repot mencari bajingan cilik itu lagi, sekarang bajingan cilik sudah datang sendiri. Begitu menampakkan diri, B.N.Tiong Siang Set menjadi terperanjat sekali hingga tanpa sadar sudah melompat mundur ke belakang. Mo Siow hiap ini menjadi naik darah, dia segera mencabut pedangnya. Tunggu dulu F. Kembali N.Y.O. Yan membentak. Apa hubunganmu dengan Mo Yang Po? Rombongan orang Shimo ini terdiri dari 6-7 orang, kecuali Im Tiong Siang Set, yang lain masih belum tahu keihayan N.Y.O. Yan, apalagi ada orang yang menjadi tulang punggung mereka, tak heran kalau orang-orang itu saling berebut untuk mencari muka. T.U. Seng, si tukang penjilat pantat itu segera memanfaatkan kesempatan yang sangat baik ini untuk mencari muka, dengan suara menggeledek ia segera membentak, tutup mulut tanjingmu, kau si bajingan cilik itu manusia macam apa. Kau masih belum berhak untuk menyebut nama ayah Mo S.Y.O. Hiap dengan semaunya sendiri. Ternyata Mo S.Y.O. Hiap itu adalah putera paling bungsu dari Mo Yang Po yang bernama Mo K.T.Y.A.U. Dengan sorot metu yang amat sinis Mo K.Y.A.U. melirik sekejap ke arah lawannya, kemudian menjawab dengan suara. Dingin, akulah sem saw ya dari keluargamu, kalau kau sudah tahu keihayan keluargamu dari Bong E, lebih baik cepat-cepat menyerahkan diri untuk dibekuk. T.U. Seng segera turut menimberung, H.C.I., bajingan cilik, kau sudah dengar belum? Ayo cepat menampar mulut sendiri sambil menyembah minta ampun, bisa jadi Mo S.Y.O. Hiap akan memaafkan dosamu itu. N.Y.O. Yan sama sekali tidak menggubris ocahan T.U. Seng, melirik sekejap pun tidak. Dia langsung berjalan ke hadapan Mo K.Y.A.U., lalu ujarnya sambil tertawa, Mo S.M. S.Y.O. ya, keihayan apa sih yang dimiliki keluargamu kalian? Maaf kalau aku tidak mengetahuinya secara jelas, aku cuma tahu kalau ilmu silat yang kalian miliki mungkin hanya terhitung nomor dua di dunia ini. Kau mengatakan ilmu pedang keluargamu kami tak mampu menandingi ilmu pedang T.Y.A.U. sampai kalian bentak Mo K.Y.A.U. penasaran. Aku tidak mengatakan ilmu pedangmu jawab N.Y.O. Yan hambar. Mo K.Y.A.U. menjadi tertegun. Oho, kalau begitu kau maksudkan kepandaianku yang mana? Kepandaianku membuang, kecuali P.T.O.U. Sanchu, mungkin tiada orang kedua yang bisa menandingimu. Dengan perasaan terkejut Mo K.Y.A.U. segera berpikir, heran, mengapa dia pun tahu tentang P.T.O.U. Sanchu? Berpikir sampai di situ, dengan penuh kegusaran segera bentaknya, bajingan cilik, kau tak usah mengacau belotak keruan, lihat pedang. Kebetulan ketika itu N.Y.O. Yan tiba di hadapannya. Serangan pedang tersebut dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, N.Y.O. Yan mengibaskan ujung bajunya dengan maksud hendak merampas pedang itu. Siapa tahu ujung pedang Mo K.Y.A.U. tahu-tahu berputar kemudian menusuk datang melalui posisi yang sama sekali tak terduga olehnya. K.Y.A.U. J.O. Yan segera kena tersambar oleh ujung pedang lawan sampai robek, sebaliknya Mo K.Y.A.U. sendiri pun terdesak mundur sejauh tiga langkah lebih. Kejadian ini kontan membuat N.Y.O. Yan tertegun, kejadian ini sama sekali di luar dugaannya, dengan cepat dia berpikir, ilmu pedang si Im Kiam dikatakan mengandalkan kecepatan dan kelincahan, tampaknya perkataan ini bukan cuma nama kosong belaka. Sebenarnya Mo K.Y.A.U. tak akan mampu untuk bertahan dari kibasan tangan N.Y.O. Yan, untung saja N.Y.O. Yan baru pertama kali ini bentrok dengannya sehingga ia belum mengenali ilmu pedangnya, apalagi perubahan jurus ilmu pedang itu terlampau cepat, sehingga kibasannya tidak mengena secara tepat. Walaupun demikian, kibasan ujung bajunya sudah cukup membuat Mo K.Y.A.U. tak mampu mempertahankan diri, rasa kaget dan takut yang mencekam perasaannya waktu itu pada hakikatnya tidak berada di bawah N.Y.O. Yan. Dalam pada itu N.Y.O. Yan sudah menyelingap melalui sisi tubuhnya dan muncul di hadapan tuseng. Dengan suara menggeledek N.Y.O. Yan segera membentak, aku paling benci dengan manusia munafik yang sukanya menjilat pantat, mulutmu ini perlu ditampar dengan sekeras-kerasnya. Dia segera maju melakukan tubrukan, kemudian serangan pun dilepaskan. Meskipun tuseng suka menjilat, akan tetapi dia bukan manusia sembarangan, apalagi ilmu pukulan T.C.C. Yang yang dilatihnya sudah cukup untuk menembus kulit kebau, di dalam anggapannya serangan itu pasti akan berhasil membelah dada N.Y.O. Yan, maka dengan marah ia membentak, bocah keparat, kau jangan tak kabur, aku akan menyuruh kau tahu. Belum habis ia berkata, telapak tangan kedua belah pihak sudah saling menghantam tubuh lawan. Tuseng merasa seperti menghantam kapas yang lunak, bukan saja tak mampu mengeluarkan tenaga, telapak tangannya kena terisap kencang-kencang. Padahal T.C.C. yang merupakan sebuah pukulan yang amat tangguh, terutama sekali bila menghantam di atas tulang yang keras, sudah pasti akan menimbulkan suara benturan yang keras sekali, tapi dia hanya mendengar suara tamparan N.Y.O. Yan yang bersarang di pipinya. Dengan tangan kanan N.Y.O. Yan menempeleng sebanyak empat kali, kemudian dengan tangan kiri dia menampar lagi sebanyak empat kali pelahak, blook-pelahak, blook. Semuanya dilancarkan dengan kecepatan yang luar biasa sekali. Sekalipun demikian, semua tamparan tersebut dilakukan dengan nyaring dan keras sehingga setiap orang dapat mendengar dengan jelas. Tamparan yang dilakukan pada T.C.C. ini diakukan jauh lebih keras daripada sewaktu menampar loji dari Im Tiong Siang Set T.C. tempoh hari. Kalau waktu itu T.C. hanya dihajar sampai dua giginya rontok, maka kali ini T.C. kena dihajar sampai semua giginya rontok. Uaak hancuran giginya berikut darah kental segera muntah keluar dengan gerasnya. Kemudian N.Y.O. Yan membusungkan kembali dadanya untuk mementalkan T.C. dari hadapannya, tenaganya tepat sekali. T.C. merasakan sepasang lututnya menjadi lemas dan ia segera jatuh berlutut di atas tanah, tanpa disadari pula, tok-tok-tok ga menyembah sebanyak tiga kali. Sambil tertawa tergelak N.Y.O. Yan berseru, memandang pada kerelaanmu menyembah sambil minta ampun, kuampuni kau. Kawanan manusia yang datang bersama T.C. dan Moki Ye Au itu tentu saja tidak berpeluk tangan belaka, tapi berhubung serangan yang dilancarkan N.Y.O. Yan terlampau cepat, maka sekalipun mereka ingin menyelamatkan T.C. pun tak sempat lagi. Kini setelah T.C. berjongkok di tanah, dari kiri baru muncul sebuah bacokan golok dan dari kanan meluncur tiba sebuah ayunan cambuk lemas. N.Y.O. Yan segera tertawa terbahak-bahak, ha-ah, 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 bagus kalau kalian ingin bertarung, aku akan menyuruh kalian bertarung sampai puas. Dia melompat keluar dari lingkaran, kemudian dengan serangkaian tendangan berantai yang lian huantui, sepasang kakinya diayun ke sana kemari membuat dua orang. Lelaki yang menyergap datang itu mencelat sejauh tiga kaki lebih dari posisi semula. Sampai diani, kecuali Im Tiong Siang Set yang kabur tunggang. Yanggang, para pengikut Moki Yau sudah direbohkan semua oleh N.Y.O. Yan. Pada saat inilah Moki Yau baru berhasil berdiri tegak, setelah mundur dia maju kembali, bentaknya sambil memutar pedang, bajingan keparat, tahukah kau kelihayan keluargamu? Kalau punya nyali, jangan kabur dulu. Aku akan beradu jiwa denganmu. Suaranya sekarang sudah kedengaran agak gemetar, dalam keadaan yang seperti ini, dia hanya bisa berharap menggertak lari bajingan cilik itu dengan mengandalkan nama besar ayah dan kakaknya. Sayang sekali perhitungannya kali ini meleset sama sekali, bajingan cilik itu sama sekali tak kena digertak bahkan maju menyongsong dirinya. Bagus sekali seru N.Y.O. Yan sambil tertawa terbahak-bahak, sampai di mana sih kelihayan keluargamu kalian? Aku memang tak tahu akan hal ini, kebetulan sekali jika Sam Sawya dari keluargamu bersedia memberi petunjuk kepadaku. Sambil mengeraskan kepala, mengertak gigi kencang-kencang terpaksa M.Y.A.U. harus mengayunkan pedangnya berulang kali. Sereet, 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 dalam waktu singkat dia sudah melancarkan delapan buah serangan berantai ketubuh N.Y.O. Yan, kedelapan. Jurus serangan tersebut semuanya merupakan inti sari dari si Imf Kiam Hoat, di balik setiap jurus terdapat jurus, di balik gerakan terdapat gerakan, cukup rasanya untuk menandingi 4-50 jurus perubahan dari ilmu pedang aliran lain. N.Y.O. Yan sudah mempersiapkan diri jauh sebelumnya, dia mengibaskan ujung bajunya, lalu di bawah kurungan hawa pedang yang berlapis-lapis tubuhnya berkelebat ke timur menyelingap ke barat, dengan gampang dia berhasil memunahkan kedelapan jurus serangan tersebut. Setelah gebrakan itu lewat, sedikit banyak N.Y.O. Yan sudah mulai dapat menelusuri rahasia dari gerakan ilmu pedang si Imf Kiam Hoat itu, dia tak sabar ribut terus di sana, maka ujarnya sambil tertawa, ehm, ilmu pedang si Imf Kiam Hoat memang terhitung lumayan, namun jika dibandingkan dengan Tiansan Kiam Hoat, menurut pendapatku masih terpaut jauh sekali. Di tengah gelak tertawanya yang nyaring, secara beruntun dia melepaskan 3 buah pukulan berantai lalu bentaknya keras-keras, lepas pedang. Ketika ujung jari tangannya disentilkan ke depan, krieling pedang Mokie Au mencelat ke udara. Mokie Au tertangkap dan tak mampu berkutik lagi, teriaknya kemudian dengan suara gemetar. Bajingan kecil, kau berani menganiaya aku? Bila ayahku tahu kalau kau mempermainkan aku, tak nanti dia akan mengampunimu. Bila kau ingin hidup, cepat lepaskan aku. N.I.O. Yan segera tertawa, apakah begini pun dinamakan menganiaya dirimu. Kalau begitu, silakan saja kau rasakan bagaimana kalau kurmuk tulang pipa kutmu. Melihat kera keras tidak mendatangkan hasil, terpaksa Mokie Au menggunakan taktik yang lunak, kali ini dia tak berani berteriak-teriak lagi, dengan suara rendah mohonnya, N.I.O. Siau Hiap, anggap saja aku merasa taklu kepadamu. Berbuatlah kebaikan dan lepaskanlah aku. Dalam peristiwa yang terjadi hari ini, asal kau tidak mengeluarkan keluar, aku pasti tak akan memberitahukan kejadian ini kepada ayah. N.I.O. Yan yang mendengar rengekan itu kontan saja berkerut kening, pikirnya, Mo Yang Po adalah pemimpin dunia persilatan lima provinsi di wilayah utara, dengan namanya yang begitu termasuhur heran mengapa dia bisa melahirkan seorang anak macam gentong nasi seperti dia. Berpikir sampai di situ, N.I.O. Yan segera membentak lagi, kau khawatir bapakmu kehilangan muka, aku pun takut mendengarkan rengekanmu itu. Terus terang saja ku beritahukan kepadamu, aku tidak doyan yang keras, ku tampar dirimu lebih dulu, kemudian melumatkan gigimu dan akhirnya ku remukan tulang pipa kutmu. Barusan Mokie Au telah menyaksikan bagaimana lu sengkena ditampar habis-habisan, dalam hati kecilnya dia lantas berpikir, jangan lagi menghancurkan tulang pipa kutku, cukup dihajar sampai terlepas gigiku pun sudah membuat aku kehilangan muka, apa yang harus dilakukan sekarang? Dalam terperanjatnya, dia benar-benar tak berani mendengus atau berbicara lagi. Ternyata dia adalah putra Bung Sumo yang po dengan gundi kesayangannya, semenjak kecil sudah terbiasa disayang dan dimanja oleh ayah ibunya, selama ini dia pun berkelana dalam dunia persilatan dengan mengandalkan nama besar ayahnya, karena di mana-mana memperoleh sanjungan. Lama-kelamaan dia sendiri pun menganggap ilmu silat yang dimilikinya luar biasa sekali. Ketika dibawa berlarian oleh Hen Yeoyan, pemuda itu merasa tubuhnya seakan-akan melayang di atas awan, saking terperanjatnya hampir saja jantungnya seperti mau melompat keluar, cepat-cepat dia pejamkan matanya rapat-rapat. Mendadak terdengar ada seseorang berteriak dengan suara yang parau seperti gemreng boberok. Aduh uuh celaka, koko, kau lihat bajangan cilik itu sudah mengejar datang, bukankah orang yang berada dalam cengkeramannya itu adalah Sam Sawya dari keluarga Mo? Suara tersebut tidak lain berasal dari suara loji dari Im Tiong Siang Set yakni Tian Keng. Buru-buru Moki Ye Au berseru, Benar, akulah orangnya, Im Liong Siang Set ka, kalian, kalian cepat. Belum habis dia berseru, Nye Oyan sudah mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi sambil memutarnya dengan kencang lalu bentaknya, Hei, aku toh menyuruh kau jangan berkawo-kawo. Baik, bila kau ingin bersama-sama Im Tiong Siang Set, pergilah sekarang juga. Buru-buru Moki Ye Au berseru, Ja, jangan. Aku tidak akan berteriak lagi, harap jangan lemparkan tubuhku. Setelah dibikin terperanjat oleh gertakan Nye Oyan tadi, otaknya pun menjadi segar kembali, diam-diam dia lantas berpikir, Benar, ilmu silat yang dimiliki Im Tiong Siang Set jauh lebih rendah dari diriku, apa gunanya kemohon bantuannya. Sementara itu, Im Tiong Siang Set yang menyaksikan Nye Oyan menyusul datang, mereka semakin panik lagi sehingga, diam-diam hanya menyesali orang tua sendiri yang melahirkan mereka hanya dengan dua buah kaki saja. Sekalipun sudah melarikan diri dengan sekuat tenaga, tapi Nye Oyan yang berlari sambil membawa seseorang masih bisa berlari jauh lebih cepat dari mereka. Tahu-tahu Nye Oyan sudah berhasil menyusul sampai di belakang mereka, dengan menggunakan ilmu Lyong Jiao Jiu yang lihai, dia segera melepaskan sebuah gerakan mengisap. Tanpa sadar Im Tiong Siang Set tergetar mundur sejauh tiga langkah lebih ke belakang kemudian tubuhnya berputar seperti gasing, kontan saja kepala mereka menjadi pening dan pandangan mata berkunang-kunang. Menanti mereka dapat berdiri tegak dan dapat melihat jelas keadaan di depan mata, barulah diketahui kalau Nye Oyan sudah berdiri tepat di depan mereka. Im Tiong Siang Set benar-benar ketakutan setengah mati sehingga sukmanya seperti melayang meninggalkan raga, dengan suara gemetar mereka segera berseru, Oha nenekmu yang kecilku, kami pernah minyalahimu, dan keorang tuwok pun sudah menjatuhi hukuman kepada kami. Kami tidak berani mengusikmu lagi, begitu kau datang kami pun kabur. Mohon sedilah kiranya kau orang tua mengampuni kami. Nye Oyan segera tertawa. Benar, benar, perkataan kalian hanya separuh yang masuk di akal, katanya. Sementara Im Tiong Siang Set masih kebingungan dan tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan sebagai separuh alasan yang bisa diterima itu, terdengar Nye Oyan berkata lebih lanjut, Benar, aku sudah menampar Tian Lo Ji, oleh. Sebab itu aku hanya bisa meminta kepada Belotoa untuk menemani Mo Sawya hari ini. Selesai berkata, tangan kirinya segera digerakkan mencengkeram tubuh Bebong. Begitulah dengan tangan kiri mencengkeram tubuh Moki Ye Au dan tangan kanan mencengkeram Bebong, Nye Oyan sengaja tidak menotok jalan darah bisu mereka, pilarnya, Liong Leng Cu tak mungkin bisa kutemukan dalam waktu singkat, tapi kemungkinan besar dari pihak Bukit Pek Teo Usan. Sudah ada orang yang datang kemari, asal aku bisa memancing munculnya orang Pek Teo Usan ini, hal ini akan memberikan bantuan yang sangat besar untuk usahaku itu. Rupanya anak muda ini sengaja tidak menotok jalan darah bisu mereka, agar kedua orang itu mempunyai kesempatan untuk berteriak minta tolong. Setelah berlarian beberapa saat kemudian, Moki Ye Au sudah tidak berteriak lagi, tapi malah menguap berulang kali. Hal ini tentu saja membuat Nye Oyan merasa keheranan, pikirnya, aku tak pernah menotok jalan darah tidurnya, mengapa berada dalam keadaan terkejut dia bisa mengantuk. Semakin ke atas bukit, jalanan yang dilalui semakin berbahaya, namun Nye Oyan masih saja bergerak di atas tebing curam tersebut bagaikan sedang terbang saja. Beberapa kali Bebong tidak tahan menjerit kaget, sebaliknya Moki Ye Au malah sama sekali tak berkutik lagi. Dengan perasaan heran Nye Oyan berpikir, heran, padahal Toa Sawya ini jauh lebih mendingan keadaannya daripada Bebong, masa dia pingsan karena ketakutan. Moki Ye Au yang dicengkeram pinggangnya, sepanjang jalan sama sekali tak berkutik barang sedikit pun jua. Nye Oyan yang sama sekali tidak mendengar suaranya itu menjadi keheranan, baru saja dia akan memeriksa apakah orang itu sudah pingsan atau belum. Tubuh Moki Ye Au sudah mulai bergerak, bahkan bergerak dengan amat hebatnya. Sekalipun tubuhnya tak bisa berputar balik, namun bergoyang kedua sisi yang berlawanan bahkan kaki dan tangannya digerakkan pula bersama-sama. Melihat itu Nye Oyan baru merasa heran, segera bentaknya keras-keras, hei, apakah kau ingin mampus? Kebetulan sekali, di bawahmu. Sekarang memang jurang yang dalamnya puluhan ribu kaki. Moki Ye Au tak berani menggoyangkan tangan dan kakinya lagi, namun dia masih saja bersin berulang kali. Melihat kesemuanya itu, Nye Oyan lantas berpikir, kebanyakan orang yang berada di ambang pintu hidup dan mati seringkali mereka dibikin ketakutan sampai berdiri kaku seperti patung, sekalipun mereka bernyali agak besar pun seringkali dibikin ketakutan sampai akalnya tak jalan, tapi biasanya hanya menjerit-jerit dan tak pernah menggerakkan tangan dan kakinya. Kalau begitu, Toa Sawya ini pasti sedang merasakan suatu penderitaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, bukan dikarenakan ketakutan hingga menjadi begitu. Dia lantas meneruskan perjalanannya meninggalkan jurang itu dan menuju ke arah hutan yang bertanah lebih datar. Bebong telah menjadi tenang kembali, sebaliknya Moki Ye Au masih saja merintih. N. Ye Oyan segera membentak gusar, aku toh tak menyiksamu, kenapa kau berteriak-teriak seperti setan yang menjerit? Kembali Moki Ye Au merintih, aku, aku minta. Kau minta apa bentak N. Ye Oyan sambil mengangkat tubuhnya tinggi-tinggi. Terima kasih.